Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari channel Baruka Haji mengucapkan minal a'idin wal fa'idzin mohon maaf lahir dan batin kepada buddhisa semuanya seperti biasa Baruka Haji akan menyukurkan nasihat agama dari pengajian kusbah oke di bulan yang fitri ini kita dengarkan sama-sama pengajian kusbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam bulan sawal ini kita harus berlatih memaafkan ya jadi minal a'idin wal fa'idzin saya beri beberapa contoh supaya ada kepastian referensi saya memang punya tradisi membaca kitab supaya ada kepastian referensi saya akan baca dua kitab yaitu Arisala Al-Kusyariah kitab pegangan Mbah Maimun dalam bertorekoh disitu diceritakan saya baca aja supaya jelas untuk membantu teman-teman yang masih mungkin punya kitab ini dan di alaman 27262 disini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain ada seorang lama bercerita ada orang majusi karena kelaparan dulu itu kan padang sahara dulu gak ada warung gak ada hotel gak ada restoran jadi kalau orang kelaparan mau gak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan terus fakola kata Nabi Ibrahim bisyarti antus lima dengan syarat anda harus islam kemudian orang majusi ini putus asa karena dia gak mau islam terus pulang terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim kata Allah orang itu sudah menjadi majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan kamu dimintai makan sehari saja kamu minta dengan syarat apa islam akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu dan kemudian dikasih makan jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita dan itu memang nyata tetapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang gak surya dalam cerita yang terkenal itu ketika Nabi sendiri ada orang bawa perdang terus tanya ayah Muhammad sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya orang ini bawa perdang karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah Nabi matur Allah kemudian orang itu gemetar perdangnya jatuh terus dipegang Nabi sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa dia bilang lah ahad datak seorang pun singkat cerita kemudian Nabi memaafkan orang itu jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi baik dengan keluarga dengan tetangga dengan semua warga Indonesia kedua saya saya baca kitab Ashifah Ashifah ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah diantara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf suatu saat Nabi ngalamin luka dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya kemudian ada diantara yang memberi saran ke Nabi lau da'au ta'alehim mbok jenengan maksud no mereka karena mereka sudah melupai engkau melukai engkau terus sudah biadab sama engkau tapi Nabi menjawab ini di halaman 7.3 dalam kitab apa hukukul mustofa karangannya koti'iyat judulnya itu Ashifah ini lam upad la'anan saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknak untuk menjadi orang yang sukanya menghabisi yang lain wala kini bu istudaiyan warahmatan tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik warahmatan dan menjadi rahmat terus Allah beri hidayat kaum saya karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial jadi saya tidak akan banyak matur disini karena memang waktu saya juga tidak banyak tapi saya mau matur dulu itu saya cerita ke ibu-ibu ini dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah tidak pakai ilmu sosial ini penting ilmu sosial itu bisa jengkelkan misalnya kalau saya baik sama tetangga tetangga sahadat baik itu bisa jengkel atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan saya punya banyak cerita di ikhya juga di beberapa kitab itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya Pak Yai silahkan datang ke rumah saya si Kiyai tadi datang setelah datang ke rumah pemuda itu pemuda tadi dengan biadabnya bilang Pak Yai saya tidak butuh kamu silahkan pulang pulang dan Kiyai nya tersenyum setelah itu setelah sampai rumah dipanggil lagi Pak Yai datang lagi ke rumah saya Kiyai nya datang sampai tiga kali dan Kiyai sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa senangnya bukan main terus pemuda tadi tanya kenapa engkau tidak benci kenapa engkau tidak tersinggung kiyai tetap 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 saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa memang Allah menyuruh saya memuliakan tangga sehingga ketika tetangga memanggil itu perintahnya Allah jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu itu pentingnya pertaruhan apa-apa itu atas nama Allah itu tidak mudah kecewa tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin kita akan bales jengkelin tapi kalau atas nama Allah itu lego ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara misalnya hubungan kita dengan negara kalau memberi itu ibadah dan keren heroik tapi kalau mendapat itu kalau kita tidak berhak itu ada fisaknya misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu tapi bawaannya di kantor baca koran guyon terus main WA terus misalnya itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah tapi kalau kita memberi itu pasti dapat pahala bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi kita zaman belum merdeka tentara tentara itu dibantu orang-orang kampung dulu itu hanya dengan ketela dengan makanan makanan kampung tapi hubungannya itu memberi barokanya itu bisa merdeka tapi kalau hubungannya mendapat itu orang itu tidak akan puas begitu juga kiai dengan masyarakat masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu insyaallah akan semuanya baik-baik saja tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi yun fikun yun fikun itu memberi mau maafkan juga sama kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel tapi mulailah dari mental memberi memberi maaf makanya Rasulullah itu ketika ada sohabat marah sama pembantunya kata Nabi marahnya Allah itu lebih dasar ketika marah kamu pada pembantu terus sahabat tadi tanya lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana terus Nabi jawab Allah kamu sendiri jangan mudah marah jadi jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak kemudian kalau terganggu kita marah gara-gara marah melahirkan pemecatan melahirkan macam-macam akhirnya melahirkan dendam macam-macam jadi dalam bulan sawal ini kita harus berlatih memaafkan ya jadi minal a'idin wal fa'isin saya beri beberapa contoh jadi tadi sudah contoh Daksur terus Nabi menjawab saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat tapi walakin bu istu da'iyah warahmah terus ada lagi cerita tentang orang badui orang badui itu orang primitif yang kurang berperadaban itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi Muhammad engkau jadi pemimpin harus yang adil gak boleh tidak adil terus Nabi itu dengan senyum bilang lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa tak beri gambaran begini mungkin orang Indonesia gak siap tapi harus siap di lantai supaya siap apalagi ibu-ibu kayaknya gak siap Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat kapan dulu kuat itu artinya memenangkan apa ya isinya pergulatan antara hak dan batil hanya Nabi selangalami Fatum Mekah itu ya mapan itu yang biasa berderma biasa ngasih itu gak dikasih tapi yang orang-orang barusan masuk Islam barusan jadi orang baik itu dikasih banyak nah tentu ini dipandang banyak orang itu gak fair gak fair itu oh yang dulu berjuang mati-mati yang gak dikasih yang tidak berjuang kok apa dikasih itu dianggap gak adil oleh oleh pikiran ini tapi cara berpikir nubuah gak seperti itu cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah itu mentalnya memberi memberikan negara ya itu sama Nabi malah ya sudah mental memberi itu mental baik gak boleh diturunkan jadi mental mendapat itu cara berpikir Nabi kan gak lucu kan orang dulu biasa memberi lalu pas tua pas mau mati mentalnya ingin mendapat kalau gak ini dari mantan heroik jadi mantan apa mantan heroik terus sekarang mentalnya jadi saat ilmu minta-minta itu kan gak keren turun derajat tapi kalau orang kan gak terima dulu zaman miskin sama saya selah kaya kok lupa saya sebetulnya ketika miskin kamu bantu teman ketika kaya biar saja dia gak bantu kamu biar kamu ketemu orang itu keren statusnya hanya membantu bukan di bantu tapi ini cowok kayaknya banyak gak siap jadi kalau kamu punya teman miskin kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya biarin saja biar kamu tetap keren itu dulu tak bantu sampai sekarang pun tetap tak bantu sekarang dia kaya gak minta bantuan saya tapi saya tetap keren status membantu masih melekat tapi setelah kamu batalkan sendiri status anda karena kamu minta-minta kalau enggak ngeremeng maka dari status harus membantu menjadi pemin peminta itu nubuah jadi nubuah itu pikiran yang super sehingga dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara dengan orang tua dengan tetangga kalau bisa mental kita itu mentalnya memberi karena mentalnya memberi itu gak gampang kecewa tapi kalau mentalnya tamak didatangi bupati kok gak ninggalin papa didatangi gubernur pikirannya gitu didatangi teman kaya begitu ditandangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macem-macem tapi kalau mental kita memberi tersiksa kita kalau gak bisa memberi memberi ke negara memberi apa saja memberi ke negara ikut jaga stabilitas nasional memberi ke tetangga paling gak kalau gak bisa bantu ya gak ganggu ya sudah seperti itu jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu misalnya kita memaafkan teman padahal kita juengkel sekali udah memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah susahnya apa kadang kita berpikir kalau tak maafin dia nanti kemuluhur nanti sombong hubungan hidup kita ini dengan Allah bukan dengan makhluk hubungan hidup kita ini dengan Allah bukan dengan makhluk ya kaya tadi kaya tadi nak saya datang ke kamu karena perintah Allah gak ada hubungannya dengan kamu kamu jengkelin saya tetap akan datang nah sama kita baik sama anak juga perintah Allah baik sama istri perintah Allah baik sama tetangga perintah Allah sehingga gak perlu dia di apa ya di negosiasi atau di apa ya dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia kalau pakai itu anda gampang ngecewa kalau istri sedang ngambek kamu ikut ngambek kalau tetangga sedang gak baik kita ikut gak baik bisa kacau bangsa ini makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu apa orang yang orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu ketika akhirnya Rasulullah salam memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai itu orang-orang yang dulu merangi nabi ingin bunuh nabi semuanya itu takutnya minta ampun karena takut dibalas tapi kemudian nabi ngentikan ini halaman 75 matakuluna apa pendapat anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian karena kalian ini musuhi kita ingin bunuh kita dan dulu sangat dihadap sekali ini ini pertanyaan nabi ke orang-orang kuresh orang-orang Mekah itu jawabannya orang-orang kuresh orang Mekah itu engkau tidak pernah saya saksikan sebagai lihat sebagai orang yang bengis orang yang keras sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang karena engkau yang adalah akun karim engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat terus nabi menjawab mereka aku lukamako la'akhi Yusuf la'tasri fa'alikum ilyaum idhabu fa'antumu tulako saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya kita tahu kan saudara-saudara nabi Yusuf ingin membunuh nabi Yusuf dicemprungkan ke sumur apa saja yang sifatnya dihadap pernah dilakukan semua sama saudaranya nabi Yusuf ketika beliau jadi raja di Mesir semuanya dimaafkan bahkan dikasih mereka saudara yang sangat biadap dan itu pun yang dilakukan nabi niru nabi Yusuf atau istilahnya ya sama berlaku nabi la'tasri fa'alikum ilyaum saya menghadapi kalian kayak nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya yaitu memaafkan terus idhabu fa'antumu tulako ya sudah kamu pergi saja kamu akan terbebas dari tuntutan saya jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah dan kebaikan itu pula harus kita tiru itu dimulai dari memaafkan wal'afina'aninnas nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan itu sebabnya sederhana karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk kalau makhluk itu kali jenggalin jenggalin betul nah itu anda berarti didikti oleh makhluk didikti oleh manusia caranya gimana kita harus dilatih hanya didikti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah itu mendikti kita memangarahkan kita memandu kita supaya mudah memaafkan makanya hubungan dengan istri dengan itu ya Allah bayangkannya gitu kamu harus berkawan secara baik terus hanya jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak saya berkali-kali menyontohkan misalnya punya istri sering marah itu bagus kalau istri kamu ramah setiap lelaki disenyumin yang pusing juga kamu jadi kalau marah itu kan gak ada yang berani godang itu saja begitu Alhamdulillah meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungnya terus mati tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya dulu ulama itu begitu ada orang berteman sama-sama miskin terus berteman lagi sama-sama kaya setelah sama-sama kaya yang satu itu jatuh miskin miskin sekali terus setelah miskin teman-temannya gak main ke rumahnya terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali setelah kamu miskin gak ada yang jengok kamu padahal yang miskin ini jadi buruh botol atau buruh manol di pasar buruh kamal terus dia mulai menggrunggel wah teman-teman saya gak murah sekali setelah saya miskin gak ada yang kesini datanglah seorang habib orang ahlim memberi nasihat bagus gak kesini terus kaget kan dia kenapa coba kalau kamu jadi tukang manol gini mantan bos teman-teman kamu datang kan jadi tontonan mendingan lupa oh iya 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 kan misalnya kamu miskin terus teman-teman kamu tetap datang pas buruh di orang pas jadi kernet atau jadi pembantu betapa malunya bagus mana yuk bagus dilupakan apa bagus diingat bagus dilupakan jadi orang itu orang itu harus melihat sisi bahwa dibalik kotak-kotak apa ini ada hikmah yang kita gak tahu ya sama misalnya ada perempuan cuanti dulu semua lelaki melihat orang saya itu sekumpulan bagus dilihat apa bagus gak bagus gak kan yang orang kaya dulu menaik muka mobil aja gak mau bawa handuk aja gak mau bawa tas aja gak mau sahaja dulu miskin jadi tukang manol di pasar tukang angkut barang terus teman-temannya tetap datang mendingan datang apa enggak enggak kan daripada jadi tonton ya disini itu kearifan-kearifan ulama orang itu harus dilatih makanya saya ini ditamani orang ya seneng gak ya seneng kalau ditamani seneng ya nambahi koncol enggak ya seneng berarti dosanya gak diganggu soalnya anggap seneng semua hidup jadi apa ya soalnya semua yang dari awal itu asik indah saya kenal orang ya seneng gak kenal ya seneng sudah sama karena Allah sendiri yang tahu hikmah makanya saya berkali-kali bilang Imam Shafi itu orang saya berkali-kali bilang Imam Shafi itu bilang punya teman banyak ya enak katanya karena dengan punya teman punya ya teman sosial enak gak punya teman ya enak jadi saya berkali-kali cerita ya Imam Manashafi banyak orang itu gak seneng-senengan Alhamdulillah beneran kenapa dorang-dorang hutang jadi kalau kamu gak disenengi orang satu kampung itu artinya mereka gak akan hutang kamu pinjem mobil kamu tapi gak seneng ribet kan jadi seneng ya ada hikmahnya gak seneng juga ada ada lagi yang lapor Imam Shafi orang yang tadi cium tangan Anda yang hormat Anda di belakang itu ngerasani kamu jadi Imam Shafi Alhamdulillah berarti sawi bawa buktinya depan saya gak berani jadi danduk enteng jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta yaitu ilmu ini yang menjadikan orang itu gak uring-uringan karena ilmunya luas gak gampang emos jadi ya seperti ini saya ini kan jam tidur saya kalau itu terganggu ibu-ibu tapi anggap saja ini merumat-rumat setelah saya pulang gak saya ganduli nanti suaminya tersinggung ya sudah kalau mau pulang pulang saja biar suaminya gak cemburu karena ribet kan jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu karena ilmunya cukup makanya Imam Abu Hanifah paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu Allahumma kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah Ya Allah orang yang melihat saya itu gak mampu sehingga dia mangkau sehingga dia gak bisa menerima sikap saya tapi hati saya bisa memaklumi mereka misalnya kita kaya top banyak yang khasut ya kita harus maklumi dimana-mana orang di khasuti itu ya keren kalau kamu miskin yang mau ngasuti itu siapa kalau kamu cantik di khasuti orang harus bangga kalau kamu julek kumpulan yang mau ngasuti itu siapa harus dimaklumi harus dimaklumi ya biasa saja ya kan misalnya suami jenengan kok sering melihat orang cari itu si maklumi memang suami saya normal karena suami sampai untuk senong wireng kukulan keriting mwelek tapi saya kan enggak siap dengan ilmu seperti itu jadi ya ya sudah biasa jadi memaafkan itu saya mulai lagi dimulai dari ilmu ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah swanahu wa ta'ala dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan tapi kalau Anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak memaafkan karena mangkuk mangkuk itu mangkuk dongkuk kan kita pernah dihujat pernah diguli pernah disakitin jadi kalau kamu ingat itu Allah ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf insya Allah kamu akan menjadi ringan terus yang terakhir Dawa Imam Ahmad bin Hambal beliau pernah dipenjara beliau pernah dicambuk karena kebenaran demi kebenaran tapi orang-orang ini semuanya dimaafkan ketika ditanya kenapa engkau maafkan ya Ahmad nanti di akhirat itu ada pengumuman siapa yang pernah memaafkan temannya muslim temannya atau tetangganya silahkan berdiri di atas mimbar ini kata Imam Ahmad di riwayat itu kemudian yang bisa berdiri hanya orang yang pernah punya reputasi memah memaafkan maka maafkan ini pahalanya besar sekali jadi syawal ini dimulai dari mudah memaafkan itu semuanya dan saya tidak bisa amatur banyak karena saya juga sibuk karena yang ajar saya belajar saya itu supaya yang ganggu juga desanya banyak-banyak jadi jadi ya sama-sama enak kalau suami dengan nunggu juga nunggunya enggak lama-lama jadi entah masih ditunggu tidak tidak tahu saya tapi khusus masih banyak yang nunggu masih keluarga jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas ikhlas itu apa-apa demi Allah makanya itu bedanya Islam dengan yang lain maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya bedanya yang beragama sama yang tidak beragama tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah jadi tentang berbaik sama tetangga saja karena mangka nayu inu billah wal yamil akhir sehingga buat tetangga itu tidak bales baik kita inginnya juga tetap baik karena berdasar perintahnya tetap ingin baikkan itu perintah Allah tapi kalau sampai berdasar manusia kenapa tak sangonin nakal kenapa tak api rapi nanti kacau bangsa ini bisa kacau karena semuanya didiktis sama makhluk makanya Islam itu mengajarkan apa kebaikan sosial pun karena berdasar perintahnya Allah swt ini saya kira demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allah ro'iyah da'indonisa wa ma'fadhum wa'ahum biayn iratih wa ma'ya ilahana ya Allah ursutna riskan halakan wa sallam barakan inti warzutna ya wa tumaknina talqalbi ya Allah ma'ana wa fina ya Allah bariklana ma'acironina wa ma'aduyufina wa mu'am wa'alimina wa'alimina inna ka'ala kulisya imwadir wa'annaka lhaqqus samat waj'ana huwani min salimin wa'afin minggu libalai dunya al-akhirah nas'aluka ya wa'al-afa al-afi'ahlana wa'li ahli indonesia wa'a'abattan wa'imatin muslimina wa'amatihim rabbanatina fitrinya hasanah fil-akhirati asanah bin al-akhirah salallahu al-rasyidina muhammad wa sallam 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 cuma kuala salallahu wa sallam itabu wa sallam wa sallam fa'inna jadi diantara proyek besar Allah itu menjadikan orang mu'min itu bersaudara dan saling memahafkan itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah maka ketika di dunia kayak sawalan ini usahakan saling memahafkan karena keinginan Allah sampai akhirat seorang mu'min itu saling memahafkan ada aturan dalam ilmu hadis jadi diantara aturannya itu sebuah riwayat itu menjadi kuat meskipun asal-usulnya riwayat yang lemah kalau menjadi perilaku sosial karena perilaku sosial itu menunjukkan didian atau pendidikan atau tarbiah dari leluhur sampai kita misalnya saling memahafkan itu hadis tentang persisnya saling memahafkan mungkin banyak yang masalah ketika tagnya ada yang sampai menyebut fatasofaha salaman bisa orang berdebat hukumnya salaman kayak apa apalagi musim sekarang orang saling curiga untuk gak salaman itu tapi apapun itu perdebatan dalam persisnya tag jika diperkuat oleh perilaku sosial maka hadis itu menguat menjadi baik saya cerita tentang hikmah sawalan sebagai amanat yang dipesankan disini sawalan di Indonesia itu identik dengan minta maaf ya jadi kalau it itu dari kosa kata audun audun maknanya kembali setelah kita puasa satu bulan kita insyaallah ber-KTP surga lagi jadi kita tahu dulu Nabi Adam itu di surga beberapa anaknya juga lahir di surga sehingga KTP kita ini sebetulnya KTP surga alamat tetap kita itu surga karena kita di dunia agak kacau itu agak jorok 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 agak berdigasan itu agak kacau terus status itu agak-agak hilang semoga gak hilang betul nah dengan Ramadan itu status itu dikembalikan makanya banyak ulama mengatakan al-aid minal-audi dari kata kembali kita yang dulu penduduk surga insyaallah berokahnya Ramadan yang diterima itu menjadi status penduduk surga lagi disebut minal-aidin kita kembali lagi ke fitrah kembali lagi ke status kehambaan yang benar sehingga kita layak menjadi ahli surga saya mulai dari status kehambaan memang untuk menjadi ahli surga itu kita tidak boleh menandingi Tuhan menandingi kekuasaan Allah sehingga syarat dasar masuk surga itu harus abduh kita berstatus hambanya Allah disebut masuklah dulu sebagai hambaku jadi kita berstatus sebagai hambanya baru setelah layak jadi hambanya baru berstatus layak sebagai ahli surga jadi status kehambaan ini kita mantapkan dulu jangan ada status lain kita di depan Allah kecuali status kehambaan saya punya analogi dan itu saya ulang-ulang karena diantara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang harus jadi pegangan saya ulang lagi diantara ciri Quran itu mengulang-ulang sesuatu yang jadi pegangan jika kita belajar ilmu fisika atau ilmu apa saja maka kita akan bicara materi sesuai statusnya jadi kita harus latihan untuk iman kepada Allah saya tanpa mengurangi rasa hormat saya memberi contoh begini ini jam materinya dari besi ini kertas materinya ya kertas tentu secara fisik orang akan bilang jam ini lebih kuat dibanding kertas dan itu pasti dibenarkan dari segi materi tapi kalau Anda beragama dan Anda tahu bahwa pengendali alam raya ini Allah Ta'ala maka kamu akan bilang terserah Bisa saja jam ini saya punya niat saya hancurkan kertas yang lemah ini saya simpan sehingga jam jam tangan ini 5 menit lagi saya hancurkan sehingga benar-benar rusak sementara kertas ini saya simpan sampai bertahun-tahun awet nah kira-kira seperti itulah ilmu manusia sesuatu yang kita sangka kuat ternyata Allah punya rencana menghancurkan itu dan yang kita sangka lemah ternyata Allah punya rencana untuk mengabadikan itu nah disini pentingnya iman lahum makolidus sama wati wal arat sederhana Allah yang mengendalikan semua jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmu bahwa materi besi itu lebih kuat timbang kertas terus kita pastikan bahwa besi lebih awet ketimbang kertas kita sisakan satu keyakinan terserah Allah terserah pengendalinya yaitu agama bilang terserah pengendalinya itu agama ya mungkin tadi ada problem sinyal saya ulang lagi ibarat saya ini megang jam jam tangan yang materinya dari besi ini kertas yang materinya lemah tentu kita akan bilang bahwa jam atau besi lebih kuat ketimbang apa kertas tapi anda salah anda harusnya ngomong bahwa terserah pengendalinya bisa saja saya punya rencana menghancurkan besi ini sehingga lebih menit lagi hancur dan saya ingin mengabadikan kertas ini saat simpan di tempat yang aman nah kira-kira agama itu agama itu bukan anti ilmu sehingga agama boleh kamu mengatakan besi ini lebih kuat ketimbang kertas tapi harus kamu tambahin dari segi materi tapi kalau dari segi pengendalinya maka kita jawab terserah Allah sifanahu matahal nah ini disini pentingnya beragama jadi meskipun Mars itu kayak apa kuatnya buni gunung kayak apa kuatnya ternyata gunung yang kita kira kuat ternyata nyimpan magma yang potensi meledak yang gunung kecil yang kelihatan dari pasir kecil yang tidak berdaya ternyata gak nyimpan magma jadi gak direncanakan untuk diledakkan itu nah agama itu seperti itu yang disebut di surat yasin misalnya Allah itu siapa biatihi malakutu kuli yang dalam kendalinya itu semuanya di alam raya ini sehingga di kehidupan nyata juga sama ada orang yang nekuni ilmu ekonomi tapi miskinnya Masya Allah ada yang goboknya Masya Allah tapi kayak ada kiai yang punya doa banyak hidupnya biasa yang gak punya doa kaya itu saya pernah baca di sebuah hadis kutsi ada riwayat begini Nabi Musa ketemu Allah ditanya lima kata Allah kenapa saya memberi rezeki orang yang bodoh ahmak itu orang yang bodoh sekali kadang tak ciptakan dia jadi orang kaya dan yang pintar ekonomi kadang tak ciptakan jadi orang miskin si Nabi ini tanya kenapa ya Allah supaya dia tahu yang mengendalikan rezeki itu saya bukan ilmunya dia jadi banyak orang misalnya kita yang pinter dipekerjakan orang yang gak pinter yang punya pabri gak pinter menerjakan orang yang pinter jadi ya kira-kira agama itu seperti itu sehingga dalam kita beragama itu yang paling ditekankan itu tawaduk tawaduk itu merasa sopan tapi memang sopan betul kalau dalam ifyak disebut sekiranya anda tidak bisa tawaduk secara rasa tawaduklah secara ilmu saya ulang lagi ya sekiranya anda tidak bisa tawaduk secara rasa tawaduklah secara apa ilmu karena ilmu itu akan abadi saya beri contoh begini saya ini kan misalnya Kiai di kampung saya atau di kecamatan saya saya mungkin bisa merasa hebat karena saya tokoh disini tapi pastikan sebelum ada saya yang bernama Baha ini agama sudah jalan dan di daerah lain yang gak kenal saya juga agama sudah jalan betapa gak pentingnya saya di kawasan-kawasan yang gak butuh saya atau di daerah yang sebelum ada saya nah dengan ilmu seperti itu orang pasti tawaduk karena dia tahu daerah yang gak ada saya ternyata ya ada masjid ada agama priode yang sebelum ada saya juga agama jalan sehingga kita gak kumoh luhur wah kalau gak ada saya agama gak jalan zaman wali songo gak ada saya agama ya jalan ekonomi juga gitu kalau anda pakar ekonomi yang mensejahterakan rakyat cara tawaduk itu kalau gak bisa dengan rasa dengan ilmu sebelum ada kamu banyak orang kaya banyak orang yang gak kenal kamu juga kaya banyak priode yang saat itu udah ada anda juga kaya tapi anda ini gak siapa-siapa malahnya saya pernah didatangin seorang profesor ini kisah nyata sebetulnya saya dengan bapak saya itu pintar mana bapak saya itu gak tamat SD tapi saya bisa profesor saya ini profesor anak saya naik kelas saya sudah senengnya bukan main artinya ini orang buduh bisa menciptakan orang pinter yang orang pinter kesulitan menciptakan orang pinter lagi nah kalau kita gak bisa tawaduk secara rasa tawaduklah secara ilmu ikhlas juga gitu saya sering ngajarkan ikhlas di beberapa kesempatan ngaji kalau anda gak bisa ikhlas secara rasa ikhlaslah secara ilmu pasti bisa bukan mungkin bisa pasti bisa secara ilmu makanya di Quran disebut ilmu 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 itu dari kata ilmu saya beri contoh saya mulai kecil sampai sekarang sekarang saya sekitar umur 50 tahun mulai kecil sampai sekarang itu ya bilang kalau kertas ini putih itu ya gak ada yang gaji ya gak ada yang bayar tapi saya selalu bilang kertas ini putih yang hitam ya saya katakan hitam yang merah saya katakan merah kenapa? karena itu fakta saya ulang lagi karena itu fakta sehingga saya untuk mengatakan putih gak perlu ada yang bayar sehingga ketika kita latihan sholat latihan ibadah dan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita kita akan malu faktanya Allah itu kan Tuhan mau mengatakan fakta kok minta upah ini gimana? kita mengatakan Allah Tuhan itu sama dengan mengatakan kertas ini putih sama-sama itu fakta sama seperti saya mengatakan Pak Jokowi itu presiden kami itu kan fakta masa lunggu kalau dikasih BLT katakan presiden kalau enggak ya enggak itu kan ribet jadi Pak Panut misalnya rektor UGM buat saya gak digaji di sana atau gak kerja di sana bilang kalau beliau itu rektor Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah buat saya dikenal apa enggak ya beliau tetap gubernur lama sekali kita mengatakan fakta itu ikhlas ikhlas sebenarnya gak minta apa-apa karena kita ingin ngomong sesuai fakta nah Allah Tuhan itu fakta nah kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu bahasa ini Tuhan kamu ya nunggu dulu Kesti kalau engkau masukkan kami ke surga engkau Tuhan kalau enggak ya enggak jadi enggak bisa seperti itu ya Allah tetap Tuhan nah kalau Anda enggak bisa ikhlas secara rasa ikhlaslah secara ilmu ilmu ya tadi kita akan selalu bilang yang putih putih yang hitam hitam makanya ini pentingnya ilmu tawaduk juga gitu kalau Anda ditekdir orang yang GR yang gede rumongso ditekdir orang yang kumuluhur secara rasa bisa dilawan secara ilmu ada periode dimana sebelum ada kita yang kaya ya banyak yang dapat hidayat ya banyak yang berpelajar ya banyak ada daerah yang enggak kenal kita nyatanya pendidikan disitu jalan sistem sosial baik tetap enggak pentingnya kita ini nanti memaksa kita atau melatih kita untuk tawaduk nah dari hikmah ilmu itu kemudian kita minta maaf sama orang lain itu mudah karena kita sadar bahwa adanya kita ini problem saya sering digocok orang-orang kaya orang-orang kaya itu ya kadang agak kurang ajar tapi enggak bisa dibantah begini pernah tanya saya gini saya ini punya mobil mahal harganya 2 miliar kayaknya yang berat pakai jalan raya saya ofisain bayarnya pacek saya mahal sehingga kayaknya paling pantas saya yang naik ontel itu kan enggak bayar pacek harusnya enggak boleh pakai jalan terus saya bilang berat-berat yang naik ontel itu pejuang bapak kamu enggak kamu enggak warisnya artinya ada teori dalam kitab hitam kitab hitam itu kitab tasawuf dalam pesantren itu kebaikan saja di soal misalnya begini kita ini bangga sebagai hidup yang tertib hidup yang tertib di kantor di tempat-tempat pekerjaan tapi kalau itu semua terjadi kalau ada kecelakaan di jalan itu enggak ada yang nolong langsung SAR paling efektif tim penolong paling efektif itu ya orang-orang nganggur itu orang-orang yang di jalan-jalan di perapatan itu kalau ada kecelakaan langsung nolong itu nanti ambulan itu yang kedua ketiga yang nolong pertama ya orang-orang yang nganggur-nganggur di jalan itu ada orang tersesat nolong maka ketika seorang sahabat tanya ya Rasulullah wah kalau engkau melarang kita jagungan di jalan itu kita enggak bisa jadi kata nabi ya silahkan saja tapi aduh hak kotorik kamu di jalan itu datangkan apa itu ya kamu bisa amar ma'ruf nahi mongkar coba kalau di terminal di terminal di tempat publik banyak orang yang sholah itu nanti copet ya sungkan yang mau jamber ya sungkan karena yang disitu orang-orang sholah nanti yang enggak sholah juga sungkan karena yang disitu banyak yang sholah jadi kenyamanan orang pergi jauh di tempat-tempat sepi itu ya baru tanya orang-orang nganggur terus ngaji wah nengkono masih rame ada orang yang di perabatan di pertiga bayangkan kalau ini orang-orang sholah pasti itu nyaman karena wilayah publik di ini orang-orang yang sholah tapi orang pasti bilang itu enggak tertib kita ininya hidup ya tertib di kantor atau yang suka dimecet-dimecet tapi kalau itu terjadi itu enggak ada tim sar gratis yang setiap saat kalau ada orang kecelakaan nolong makanya dalam makalah hikam itu paling masyur diantaranya itu manusia itu siapa manusia itu manusia itu manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya apalagi pas salah jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu anda merumat keluarga anda anda melakukan kebaikan pada keluarga anda pasti ada toko lain yang termahjubkan yang tersingkirkan makanya saya pernah diskusi sama-sama sama kiai besar guyonan sama saya kita-kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musela kecil datang apa enggak kata kiai yang satu jangan datang itu datangnya kiai kecil terus kata yang satu datang sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil akhirnya kita ini ya kadang datang katang enggak karena kadang kita enggak datang supaya jatah riski kiai kecil enggak enggak terambil tapi yang mau datang semua dikira tawaduk makanya kalau seorang profesor sering turun di bawah itu ya kasihan yang S1 SPDI itu kan nanti enggak jadi bintang kalau profesornya sering turun kalah terus jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu jangan rasa terus jadi itu ilmu jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju tapi bapak saya itu pesan saya kamu kalau niya itu jangan sering ngomong serius masyarakat sudah capek mikir utang mikir keluarga tapi itu seorang kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek sehingga kiai-kiai dulu itu kalau ketemu orang ya guyon terus karena tahu masyarakat sudah capek sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu sudah takut tanggal kredit takut problem seorang kiai diancam neraka lagi itu kan kepakutan berkali-kali jadi jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita gak nabi gak wali jadi kalau kata hikam itu apa yang anda kira baik itu ada masalah apalagi sedang masalah saya sering cerita ada orang suami istri harmonis harmonis sekali itu tanyakan ibunya pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri itu pasti bukan mungkin lagi jadi jangan tanya istrinya tanya ibunya oh jok nikah lupa saya ngalor nido sama istrinya tanyakan temannya oh itu jok nikah lupa temannya tapi yang baik sama teman tanyakan istrinya jatah belanja untuk ngopi begitu terus jadi sikri sosial itu nah disini penting yang saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan ketika kita baik di pemerintahan maupun di kampus jadi dengan sendirinya ada yang agak tersinggirkan meskipun itu sudah hukum alam tapi apapun itu kita harus minta maaf makanya banyak saya sering cerita berkali-kali dulu itu ada dua nabi yang seangkatan itu luar biasa debat ilmiahnya tapi debat baik mulai dulu ya ada polemik itu yang mulai dulu ya ada yang nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh ya enak lah karena berkawan orang soleh yang nabi Isa sering berkawan orang-orang yang gak jelas ditanya kenapa anda suka berkawan orang-orang yang gak jelas inama anatobi pun udawil margo nabi dan kiai itu ibarat dokter ya tentu nyembuhkan yang sakit sakit kalau anda seorang dokter pasti neliti daerah-daerah pandemi masa neliti daerah sehat nah jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu gue nak jadi kiai gue bengkel jadi kiai itu kayak bengkel kalau gak siap dan orang gak jelas ya jangan jadi kiai tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan takut terkontaminasi jadi yang jelek bukan jadi baik kita yang baik jadi jelek nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif yang negatif terpengaruh kita menjadi positif jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan maka kita tetap istighfar tetap saling minta maaf dulu bapak saya kalau diceritainin ada seorang kiai sampai sepuluh jadi imam mejid istiqomah sekali dulu bapak saya itu guyu ya istiqomah istiqomah tapi orang lio terus riso jadi kader jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena gak pernah punya kesempatan jadi imam jadi dibalik istiqomah itu ya ada memahjubkan orang lain makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun kalau gak habis itu karena yang anjar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman ini kurang senior itu baru tanya ada pensiun kan gantian masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun tambah sepul tambah mantap tambah sepul tambah mantap nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam mejid ya nyari-nyari yang lain supaya ada kaderisasi ada jadi intinya itu dibalik perbaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar disini pentingnya dawahnya para wali-wali dulu ada istilah ketika kita minta maaf sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi misalnya saya dengan mas ilmi ini akrab pernah pakai uangnya misalnya itu kadang kita bayar itu malah tersinggung kok kayak orang lain saja bayar minta maaf juga gitu kalau kamu punya teman akrab terus minta maaf resmi itu tersinggung kayak uang liyoh itu lo sepuro jadi kadang di sepuro itu malah masalah itu kan sama kamu punya teman akrab terus kalau mau main assalamualaikum sakit sakit masuk ngapu gudin angsal gudin boleh gak main itu mesti teman kamu tersinggung kok kayak orang lain saja artinya ketika anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman ternyata itu salah teman kamu maunya gak protokoler karena sudah akrab tapi ketika kita merasa akrab ternyata sulohan-angsalohan dianggap problem kita gak pernah tahu nah disini kata ulama-ulama minta ampun itu kebutuhan manusia karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan makanya disebut apa itu kita selalu diajari kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri dari saat kita baik pun ada unsur kesalahan seperti tadi kalau anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan kalau anda jadi besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang kalau saya kayak besar misalnya turun terus kayak kayak kampung itu ya sekasihkan misalnya pernah dudang mana kipan datang itu kayak kecil bilang maturumun aku gak tegok aduh iwae aduh iwae gantuk saya katanya itu lucu ya maturumun betul maturumun aku senjena gak dugi akhirnya jatah besarnya untuk saya tapi yang punya rumah komplain aku suka utang ratau tegok ini saya harus mendahulukan versi soibul bet yang punya rumah versi kiai yang termahjubkan nantinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya ya makanya ini kan makanya ya saya minta UGM juga yang sering undang saya saya terus nanti dikira karena kampus besar gue sebab mau juga keliru lagi kalau satu dua kali mungkin boleh kalau keseringin ya gak boleh nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar padahal saya sama RTL ya sering datang juga nah ini yang terakhir saya bacakan tek otoritatif sebagai kemana janji saya kata Rasulullah S.A.W. di sebuah hadis ini terakhir nanti supaya gak lama-lama saya juga punya wadifah ada orang itu punya hutang hutang itu ya hutang memang hutang singkat cerita orang itu gak bisa bayar sampai akhirat dan aturannya Allah orang yang punya hutang gak bisa bayar ini harus diaudit harus diselesaikan di akhirat kalau gak bisa diselesaikan di dunia diselesaikan di akhirat walhasil akhirnya di akhirat itu ditake ditake dan gak mampu bayar karena di akhirat sudah gak ada kredit gak ada ATM gak ada apa saja terus kata Allah solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang hutangi ternyata kebaikan dia gak cukup juga bayarnya bakat jelekan yang hutangin dikasihkan yang hutang kayak apa celakannya kebetulan yang hutangi salahnya buahnya ini kan repot tapi Allah itu gak suka kalau ada orang mu'min yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini kata Allah jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mu'min masa orang mu'min menyebabkan mu'min yang lain masuk neraka Allah gak ingin makanya diantara nikmatnya beragama itu ufuah persaudaraan baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanu akhirnya si yang hutangi ini tadi jangan dibahasakan kreditur nanti kita kayak bang bangnya yang hutangin ya bahasa gampangnya yang hutangin karena gak semua orang hutangnya sama bang sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa nanti gak baca dekat Arabnya sebenarnya dapat berkahnya bahasa Arab terus saking mewanya surga itu si yang hutangin tanya ya Allah itu untuk nabi siapa karena semua itu pasti untuk kelas nabi atau untuk wali siapa katanya terus kata Allah sabda Allah untuk siapapun yang mampu membeli lalu siapa yang bisa membeli surga semewa itu kamu bisa terus dengan apa ya Allah kamu mengampuni teman kamu itu kamu bebaskan dari hutangnya nanti tak kasih surga itu terus akhirnya ya Allah kata orang itu ya Allah saya bebaskan ya sudah kamu berdua masuk surga karena Allah tidak ingin ada kasus aneh dua orang mu'min ini kan bersaudara masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar mau memaafkan karena kalau tidak anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka jadi kita jangan menjadi orang mu'min yang menjadi problem bagi saudara kita jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya tidak bisa membayar karena ini pasti dibila-bilain Allah karena Allah tidak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja doain tidak bisa nyawur tidak bisa bayar nanti ini akan dibila-bilain Allah di akhirat karena wali ini tidak pantas masuk neraka jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar sudah tidak bisa bayar nanti di akhirat saja yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka kamu nagihnya disuruh masuk neraka nah itu ribet itu sudah utang dia ahli neraka ya tak baca tag-nya supaya ini ada di kitab hikiyak halaman 197 just 2 status hadisnya wakala sohikhul isnad kata imam hakim hadis ini sohikhul isnad saya baca harapnya nanti insyaAllah sebagian ya supaya kelihatan tag aslinya di top hukum muslim bernama rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izbufika hatta betet sanayaku nabi ketika santai-santai duduk tau-tau tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan yang notabene beliau sering hanya senyum kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman menuntut keadilan di depan Allah jasaya itu sungkem duduk bersimpul itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya jasiyah kalau kebaikannya dia tidak cukup ya salah saja supaya dilimpahkan ke dia terus Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis senangis-nangis karena habis senang lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis tidak cukup akhirnya kejelekan yang ngutangin ini diberikan maksudnya kalau kamu ingin masuk surga hutangin orang-orang soleh sebanyak-banyaknya dan doain tidak bisa apa nyaw tapi tak jamin orang soleh itu tidak suka utang karena hidupnya sederhana kayaknya saya adakan utang masih ilmi karena orang orang soleh itu hidupnya sederhana pasti tidak butuh kalaupun utang paling ya untuk makan kan gampang nyawur-nyawur terus terus kata rasulah coba kamu lihat yang disana itu ada apa coba surga itu kamu lihat saya melihat surga begitu mewah semuanya bertatahkan intan semuanya materinya dari emas bertatahkan intan itu untuk nabi siapa terus terus itu untuk siapa saja yang mampu beli siapa mampu beli surga semewah itu kata Allah kamu bisa cukup kamu memaafkan saudara jadi kalau maafkan tidak pakai uang itu kurang seru yang seru itu punya teman utang seket juta dimaafkan jadi memaafkan paling seru itu maafkan apa utang kalau maafkan sama-sama salah miso apa itu yang seru itu teman punya utang satu juta kamu itu seru nanti saja di akhirat nanti notanya di bawah di afrika anak hika jadi surga semewah itu mahernya atau harganya cukup memaafkan saudara terus kalau sudah sekarang saya maafkan ya sudah sekarang kamu berdua sama-sama masuk karena ini orang soleh gak pantas masuk neraka yang punya utang ini gak pantas masuk neraka ini yang ribet kalau yang utang ya ahli neraka yang utang ya ahli neraka ngapain debat utang kalau kamu sudah ahli neraka hanya tanpa kasus utang pun sudah jatah ini ribet kalau kalau ketemu orang-orang yang jatahnya ada di serga cuma aku ala sallallahu alaihi wasallam jadi di antara proyek besar Allah itu menjadikan orang mu'min itu bersaudara dan saling memaafkan itu sampai akhirat proyek itu masih dilakukan Allah maka ketika di dunia kayak sawal lain ini usahakan saling memaafkan karena keinginan Allah sampai akhirat seorang mu'min itu saling memaafkan jadi ini sebagai penghormatan saya pada teman-teman alumni UGM juga semua mukhibin semua yang memanfaatkan ngaji ini bahwa kita harus berjiwa besar untuk saling memaafkan saya kira demikian dan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 nanti kanji nabi, kanji nabi senyum-senyum senyumnya raka ruwan. dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah jawab kola na'am. jadi robbana latu'akhifna innasina awakhta'na. terus kola Allah menjawab na'am. terus robbana waratahmil alina isron kamahamaltahu ala ladhina minqoblina Allah menjawab na'am. sampai terakhir wa'afu'ana Allah menjawab na'am. bismillahirrahmanirrahim innahum sa'ata menewang maksudnya diajarkan diajarkan, disyariatkan apa syariat la'ilaha illallah la'ilaha orang-orang 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 yang wajib disembah kecuali Allah mereka itu adalah orang-orang orang-orang ketika dianjurkan untuk melafatkan la'ilaha illallah orang-orang 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 ini dari orang kafir kalau Allah ta'ala balja'a bilhaqqi wa sadaqal mursalin balja'a balik teka sopuh muhammad bilhaqqi iklan barang sing haq kelawan barang sing nyata atau iklan barang sing abadi wa sadaqal an beneran sopuh muhammad al mursali na'ing wong sing diutus sedulung ikanji nabi muhammad ilja'ina tersingkang teka kabeh iklan haq wa wa tih haqq wa allah ilahi lawara'na pengirankan hak kumujud illahu kecuali Allah innaqum lada'ikul adha'bil alim kalau kalau terangkan mulai wakalu wakalu yaweilana helda yaumuddin sekedap ini asyarabhidhalika kalau terangkan kiamat semua kiamat itu seru 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 kiamat itu semua orang dihisap termasuk disambian-sambian barang dihisap pertama singgijah itu jelas sholat jadi kalau masalah ibadah mahtu sholat masalah sosial itu asal tidak saling bunuh terus kalau terangkan ya terus nanti kane rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kane la yaza'lul mar'u fi fushatin mintinih malam yusip daman haroman la yaza'lul mar'u fi fushatin mintinih malam yusip daman haroman seseorang itu boleh serilek-releknya dalam beragama asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat namanya coroh jawa ratau mateni wong ratau mateni wong ratau mateni wong mu'min ditara oleh mateni wong sing mu'ahad atau musta'man ya ada aturannya lah jadi kalau sampean urip ratau mateni wong itu secara beragama itu rilek karena fi fushatin mintinih nah tentu mateni itu ada banyak sebab diantaranya fatwa yang ekstrim sehingga ulama dulu itu senang ane guyon sampe keteruksan saiki jadi kabe wong alim khasih sering guyon karena memang menghindari omongan penting kenapa karena sekali omongan penting ini kadang yu adi ilal fatwa kita kotol takotnya fatwa itu ekstrim kemudian saling apa saling bunuh sehingga masyur itu ada pepatah bahwa statemen ulama atau kolamul ulama penanya ulama itu ahad dominasif lebih tajam ketimbang apa pedang karena bisa menimbulkan macam-macam sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca bab jinayat jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim tidak beda zaman nabi zaman nabi itu kan enak sehingga nabi mesti benar musuhnya buji LCS mesti salah ya tukaran saya itu tidak seru tukaran saya yang ribot masih aku musuh sampein ini semua benar sampein orang ratau rap ratau seneng membuk musuhi buji kan enggak benar misalnya kiai tukaran santri orang mesti kan normalnya bisa kiai ini karena lebih alim lebih benar tapi kan cara pandang benar kalau mau ngalah bisa kiai ini disalahkan orang pangeran itu sehingga ini orang tua tukaran baik anak kira-kira orang ngalahan apa kalau orang tua ini anaknya caranya jadi hakim orang tua kok wani anak aku alat ini kan anak kok wani tapi orang tua kok wani anak orang tua muda lopo anak wani orang tua ya anak muda lopo ya muda milenial muda muda tapi potensinya itu sama-sama salah sehingga ulama itu mulai dulu itu menghindari menghentikan penting itu menghindari karena ya tadi takut takut fatwa itu saya ulang lagi ya jadi seseorang itu selonggar-longgarnya dalam beragama asal tidak pernah membunuh tidak membunuh darah yang seharusnya tidak terbunuh terus kalau masalah ibadah itu Allah ngambilnya sholat awaluma yuhasabu bil mar'un as sholat pertama yang dihisap itu sholat jika sholatnya lolos maka hisap yang lainnya ringan terus ada hisap-hisap yang mungkin sampai sampai mengantisipasi hisap pertama ditanyakan dari sifat mudanya dihabiskan untuk apa umurnya untuk apa hartanya dari mana setelah mendapat untuk apa terakhir setelah mendapat ilmu itu apa yang dia perbuat karena ada orang untuk ilmu itu tidak ditakai oleh pengeran yang tidak ditakai ilmu bisa melakukan tapi tidak ada ilmu ya lebih cepat lebih cepat dibang orang kaya 500 tanpa kita kita ini apa tidak ada apa-apa 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 bisa ngajari itu jadi tidak perlu bertanggung jawaban mereka itu itu terlalu nah sementing kalau terang ini penting maksar itu maknanya itu giringan maksar itu maknanya tempat dihalonya semua manusia terus mau kev itu tempat diberhentikan tempat diberhentikan terus disitu mereka semuanya ditanya dihisap semuanya dihisap terus ngantikan dia kanyain nabi menghisaplah diri kamu sekarang sebelum kalian semua dihisap sehingga potensi kita-kita ini umat islam utamanya sampai semua dihisap ini kemungkinannya kecil karena ketika sampai sedang teni kan biasa jadi ya Allah saya ini benar-benar mendolimi diri kita sendiri karena tujuannya hisap itu taubeh taubeh itu mempermalukan mereka di depan umum seolah lagi ya jadi semua hisap itu taubehan mempermalukan mereka di depan umum bahwa mereka orang yang buruk sementara kamu di dunia sudah sering ngaku orang buruk selain itu maksudnya ini kan cerita jadi kita ngakuin Allah robbana lulamna anfusana sehingga sehingga menghisaplah diri kamu sendiri sebelum nanti kamu benar-benar dihisap sehingga umatnya Rasulullah itu kemungkinan kena hisap itu kecil sekali karena tadi sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri apalagi kita kata Rasulullah saya dikasih hadiah yang para nabi sebelum saya enggak dikasih hadiah itu apa itu lima hal itu diantaranya apa kata Rasulullah saya dikasih terakhir-terakhirnya surat di surat bakor itu umatnya nabi dapat bonus dan ini luar biasa yaitu ayat ya Allah jangan hisap kami jangan beri sanksi kami jangan agap kami kalau saat tuatu saat kita lupa atau salah ASP nak keurung salah padahal mesti salah rai-rai ini mesti salah saya perjanjian saya perjanjian saya perjanjian setiap saat salah-salah langsung sepura itu buat nunggu saya istighfar malam itu deal deal seperti deal itu itu yang dikandakan kanjin nabi kanjin nabi senyum-senyum senyum raka ruwan dan setiap itu dibaca oleh umatku Allah sudah jawab kola na'am jadi Nabi Muhammad jawab Allah menjawab na'am sampai terakhir Allah menjawab na'am kemudian para kia itu punya kiat supaya umatnya itu apal itu terus jadi bahan tahlil itu masalah Alhamdulillah itu mesti podo-podo raka kisam mereka podo-podo apa faham jadi orang yang lakukan ya orang yang kritik jadi kalimat yang diakhir surat bakoro itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya ini saya dikasih akhir surat bakoro setiap doanya umatnya Nabi Allah menjawab na'am jadi ya Allah jangan kasih sanksi kita Allah jawab na'am itu satu terus kedua umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar banyak amalan yang menjadikan diampuni misalnya kafaratul majlis itu lafatnya gak istighfar subhanakawahumma bihamdik misalnya dan banyak imatatul adha antitorik misalnya Nabi pernah cerita ada seseorang yang nakal kemudian gara-gara menyingkirkan duri di jalan yang gak orang lewat kemudian Allah memaafkan ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing macam-macam kemudian ngombeni santri macam-macam sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhan Allah malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali mau ngarang kitab kemudian tintanya itu diminum lalat dia membiarkan tinta itu sampai lalatnya sampai kenyang kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah subhanahu banyak sekali sehingga potensi kita dimaafkan tinggi terus turat terus jadi orang ngerasani wong macam-macam itu insya Allah disepuk orang wali jadi wali mereka tidak kenapa turat wali siap roh dunia kenapa dunia rusak padok roh itu yang marih warga 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 itu kira-kira kira-kira tapi jadi umatnya nabi itu luar luar biasa makanya saya yang heran kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan itu keliru sebiasa maafun turukuya ibadah agar gak zino gak maling agar gak ngelakon idu so gede ini sanggap ibadah karena tadi robbana lato'ah hibna inna sinna waktotna terus Allah jawab na'am sehingga kia-kia itu takut orang itu lupa terus dimodifikasi sedemikian rupa jadi wiridan tapi alhamdulillah kok banyak yang ngertik jadi biar seimbang seimbang alam demokrasi jadi aku lagi kecewa ngertik insya Allah rapati paham karena satu-satunya cara supaya orang paham itu dijak latihan bareng-bareng gak ngunus malah rafah amblas ya tapi tadi semua itu resiko sama nabi sugang ibadah sunat dilakoni terus nabi yuduk khawatirnya dianggap wajib tapi arah dilakoni belas nabi yuduk wong sunat urat dilakoni jadi alhamdulillah sekarang orang setuju biar seimbang padahal makna ayat itu luar biasa terus terus kedua jangan jangan beri beban kami sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami dulu itu kalau ada orang yang salah itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah supaya yang tidak salah membunuh yang salah sehingga ketika umatnya nabi musa menyembah anak sapi ijel itu apa kata Allah fatu bu'ila bari'ikum fakatulu anfusakum kamu syaratnya topat harus saling membunuh yaitu orang yang terbebas dari dosa itu membunuh yang tidak dosa masyur itu terus Allah mengirimkan mendung yang pekat terus gelap ketika gelap itu yang al-barik yang tidak dosa mengeksekusi yang dosa sekarang kan enggak kalau yang KPK berarti penjara mulai sisa korupsi jadi enak lah pokoknya zaman akhir itu enak pemerintah KPK mulai disoal jadi aman sebab bener bener pengeran misalnya KPK takwa korupsi kalau KPK dilemahkan nanti yang korupsi makar maksudnya orang KPK dipengerankan aman karena korupsi itu aneh aneh yang itu orang memikirkan Pak Kasmono sementing itu di di pemerintah kan raksa polisi raksa KPK tetap raksa dosa orang dini kecuali raksa pemerintah itu masalah tapi karena ngomongan ini tidak populer padahal bener jadi terbibas korupsi terbibas korupsi KPK di makmur di menteri kemakmuran pokoknya kewabaya itu bergantung pejabat negara karena kita jenis 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 rasa sejahtera cara menteri sosial harusnya gini gini korupsi salah KPK keamanan salah polisi seneng ini nyalah orang sekali kali tidak saya tidak ada dosa yang sudah kelewat tapi kan kamu ngomong bernegara gitu tapi atas nama iman bahasa kita seperti itu kalau atas nama bernegara emang kita butuh polisi butuh tentara butuh KPK tapi atas nama iman ya tadi kalau kita diberi sangsi Allah itu rata-rata pasti ada salah yang pernah anda lakukan ya tapi sudah lah ini zaman sudah seperti ini kalau terang namanya masalah hisab kamu menghisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap misalnya saya saya sebagai ulama tentu hisap terberat saya itu kitmanul ilmi menyembunyikan apa ilmu karena ilmu kalau disembunyikan itu bahaya sekali bayangkan di alam fisik misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan terus disitu ditulis bar karaoke misalnya orang bisa kesana karena ada tulisannya ada WA ada alamat kemudian ketika anda bisa Fatul Qorib tidak ada tulisannya harusnya anda juga nulis ahli Fatul Qorib ahli Fatul Mu'in nah ahli jal-jalut tulis saja ahli perimbun tidak apa-apa tulis saja penerus ronggo warsito tulis saja zaman gendeng naramele gendeng tulis saja tapi barokanya tulisan itu kan orang bisa tahu makanya kenapa banyak orang sufi yang sudah menyembunyikan diri warna yang nakal nakal karena dia disalahkan Allah karena menyembunyikan ilmu saya itu orang yang senang tertutup kecuali masalah ilmu saya mau mengajar terbuka seperti ini karena tadi awal dari dikenalinya kemakrufan adalah dimaklumatkan awal dari dikenalinya keburukan juga karena dimaklumatkan betapa celakanya kalau kemungkaran dimaklumatkan sementara kebenaran tidak dimaklumatkan makanya bahamun itu sampai berfatwa bahamun guru saya itu kalau ada menarang ini bahamun dukoh menarang ini wajib dulu saya kenapa menara jadi wajib tapi setelah saya tambah angan-angan secara fakir jelas tidak wajib tapi coba bayangkan misalnya ada bar lampunya tinggi orang dari jauh tahu itu bar sehingga kalau mau maksiat misalnya ingin ke sana sekarang misalnya mesjid gak ada menara ada orang ingin sholat ada menaranya kan tahu intinya semua kebaikan itu harus dimanarohkan makanya manaroh itu dari kata nur dimenarakan dari kata nur dari kata dicahayakan dimaklumatkan sehingga mulai dulu lama itu meskipun dah humol humol itu menyembunyikan diri tapi kalau masalah ilmu mereka membuka diri lu coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini saya gak terang-terangan jadi orang alim sebetulnya gak baik kalau kamu ujub sombong aku orang alim itu gak baik tapi kalau kita kan gak karena ujub tadi harus memaklumatkan coba berapa bapak-bapak yang tertolong nyari duhidan ketika istrinya hamil gara-gara tulisan karena yang nolong itu didan ya kan dokter gigi atau kalau gak dokter yuk ahli gigi ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis ini gak kamu menjadi tahu karena mbak-bapak tulisan tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu harusnya sampai itu tulis saja misalnya sampai gak alim maklar orang alim siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim coba TKI tenaga kerja itu mereka tahu Korea Hongkong karena penyalur tenaga kerja tulis saja rumah kamu penyalur ke orang alim nanti antar kembeduan ada orang tanya maksudnya gimana kalau butuh orang alim tak antarkan itu kalau se-Indonesia itu luar biasa jadi yang ngajinya dulu fatul khorib sampai bab sholat tulis saja ahli fatul khorib sampai bab sholat tulis saja dalam kurung pemahaman pas-pasan gak apa-apa lu coba dokter itu kan fair kalau ilmunya pas-pas kan tulis dokter umum kalau dia merasa pintar dokter spesialis dan itu menjadi orang tahu tulis sejen beruk ahli sarap nah lu buatan ini buatan gue itu betul makanya saya ini termasuk orang yang menyembunyikan diri tapi kalau bab ilmu enggak sehingga nyon saw saya ada sopung banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jame yang ngaji mahal padahal itu kitab tersulip di pondok tapi gara-gara saya sering cerita saya pernah ngaji jamul jame sama bab mun saya pernah mentakriri kitab ini kitab ini ini banyak yang ngaji saya kalau tanpa itu kan mereka enggak tahu ya sampai enggak apa-apa kalau menyaingi saya tulis saja di rumah kamu ahli jamul jame barang diparani ahli apa ahli jilid maksudnya kalau kitab kamu rusak bawah sini sehingga syarat utama jadi nabi itu sebetulnya memaklumankan kiri pertama nabi jadi nabi syaratnya apa memaklumatkan sehingga pertama beliau jadi nabi naik gunung sofa kemudian ya maksara kuraisin halummu ilaya wahai orang kurais kesini terus nabi mulai manggil satu-satu ya bani abdi amalaf kesini ya bani fihir kesini terus saya ini adalah anadhirul mubin saya sekarang dianggah jadi nabi terus abu lahab marah-marah tab benakaya muhammad alihada jamatana muhammad kamu itu orang sial kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil kita datang ternyata hanya untuk urusan seperti ini makanya terus ada tabat ya da abi labi watab tapi yang iman kemudian tanya muhammad lalu kamu setelah jadi nabi misinya apa saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah tidak boleh menyekutukan Allah dan Allah memerintahkan kamu afaf afaf itu meninggalkan zina meninggalkan maling gini-gini coba kalau nabi tidak memaklumatkan diri jadi nabi sekelunak-kelunus ketemu menggok sehingga sehingga orang-orang yang humul yang menyembunyikan diri itu dibapu lama masalah besar karena ciri utama dosa adalah gitmanul ilm makanya yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan makanya saya ngaji di mana-mana saya di Jakarta ngaji di sini ngaji di Pasurwan ngaji harus dimaklumatkan ilmu dan kalau ada orang tanya ya tak jawab saya itu kitab yang paling aneh di pesantren misalnya yang mulai aneh saya sampai sekarang masih ngajar kitab yang aneh macam ini lagi judulnya pusing kumpulannya piro-pro kumpulan jadi ilmu apa ada yang ini sehingga ada ilmu dukung ilmu caranya bodoh ini karena cara bus warga karena potensi bus warga itu tinggi sekali cara model itu jadi cukup banyak masalah utama kita sebetulnya itu makanya saya dapat dicocok sama orang sufi kebenaran itu harus dimaklumatkan sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri itu kalau untuk yang alem itu tidak bagus orang kita saja tahu itu dokter atau bedan karena tulisan ini bedan ini dokter dan mereka jujur dokter umum dokter spesialis coba misalnya di kota kamu tulis saja penyalur kebaikan orang yang ingin mondok oh pondok pilihannya ada sarang ada pulau solir boyo kalau saya kesana gimana saya kenal busnya tanter orang keren juga ada penyalur kalau orang bisa tersalurkan ke korea ke korup ke jepang karena tulisan kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan meskipun nanti ditawarin orang mesti tulis ahli tak sampai bab solat tulis saja jujur maaf tapi hanya sampai bab solat tulis saja mulai mulai ngajinya enggak 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 itu dulu memang begitu rasulullah zaman sugeng itu kalau ngajari santrinya maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu banyak sohabat kalau ditanya ya enggak bisa karena ngajinya enggak hatam tapi enggak apa enggak so'ana abu bagar enggak so'ana umar ditanyakan yang lebih pintar sangking enggak pahamnya sohabat itu ketika ada ayat itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis dipasang di pintunya jadi kalau makan diinceng lagi kok masih belum kelihatan wah masih boleh makan terus begitu kalau sudah mulai syuruk mulai padang wah berarti sudah imsak jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih artinya kalau malam kan dulu kan enggak ada listrik enggak ada lampu berarti kalau benar-benar masih malam enggak ter lihat berarti masih boleh makan nanti terus dilihat gitu ya sudah wakafnya disitu terus akhirnya kanji nabi itu umatku sudah dimasangi benang akhirnya jebril ini makanya unik dalam mulung-mul quran satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ayat itu terus jebril datang muhammad ayat itu kurang minal fajr terus ditambahin minal fajr jadi minal fajr itu itu unik ada jebril jauh-jauh dari langit itu itu menurunkan minal fajr makanya kalau kamu nanti dites kalau ingin jadi dokter tafsir dites ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh jebril ke bumi apa kalimat itu jawab minal fajr terus alim yakin atau itu mereka memang ikut dong apa ini itu itu gara-gara sohabat itu terus masangnya benang nginceng akhirnya minal fajr baru mereka tahu maksud fajr maksud benang hitam artinya malam benang putih artinya fajr sodik sudah menyingsing semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang masut ini kurang sit terus turun minal fajr jadi nanti kalau tambahan latihan tes jadi dokter tafsir ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata saja minal fajr itu langsung dokter pinter pinter ngerpek masut nah nanti hubungan kita dengan awal seperti itu sejauh mana kita memaklumatkan Allah sejauh mana kita mengempanyakan Allah saya berkali-kali bilang saya kemarin kan di Korea itu sebetulnya hanya saya yakin saya yakin hanya doa saya saya sering berdoa ya Allah engkau dipuji di langit dan di bumi lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak apa dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet lalu yang kayak Korea kayak apa ternyata betul Koreanya tetap ateis tapi gara-gara di serbu Indonesia patang pulau di Indonesia ini Korea Selatan itu kalau sholat separuh itu rame itu rame itu rame lah wala hasil itu tahlilan itu gak ada hadis itu tahlil ibadat tahlil ibadat soal bener totalan gurih sementing rame sementing rame ngomong visi Islam itu Islam tahlil Islam sunnah rasul gak masalah orang api yakin bener seiki yorongono klarifikasi tapi sementing kan kabe ngomong tentang Islam artinya gini Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbeh bersujud milus samawati wa milul Allah gak kurang cara gue lelah orang kedunyan kewari kesana demi uang baru muslim kona dihiling no pengiran segwayi mejid ngontrak mejid macem-macem nah mejid kontraan ini Korea ini ini pusing saya pernah ngisi di satu mejid ternyata tingkat satu itu gereja tingkat dua bar tingkat tiga masjid kadangnya kebalikan masjid bar gereja satu gedung jadi malaikat saya gak tahu lewatnya gimana itu saya gak tahu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu gak bisa dia lewat salib tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat gak tahu saya lewatnya dari mana karena ya tentu dia punya cara lah tapi yang jelas agak bingung ini gimana itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif ada santri yang ya pekerja lah pekerja yang imannya pas-pasan kalau nanti di Jumatan melebubar pas aktif wakawongayu mehwara Jumatan mereka mau tingkat dua bar tingkat tiga mejid itu ada khutbah yang barnya tetap main ada bar yang mejidnya tetap khutbah itu masuk bar di Jumatan pun yang gini akhirnya ya disitu beberapa menit terus ada komat Jumatan itu itu saya ragu ini ya aku ini ya segera Jumatan saya berhenti artinya gini Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Indonesia dulu orang gujarat pun ya sejarah ini menurut saya tetap sebagiannya benar meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang akan menulis berdagang gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mu'min akhirnya juga menyebarkan Islam itu jelas nyata meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Barus yang muridnya Sidinali juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tugban itu kan langsung habib-habib dari Samarkan langsung ke Tugban makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak jadi itu tidak masalah sampai niru yang kedunyan mawan yang lebih gampang kenapa belum kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu baru kayak orang kedunyan orang ke Jakarta semua gara-gara tahu menduk pedutan tadi yang sampai bab sholat terus bikin mesjid itu yang menurut tapi tidak menurut sholat yang menurut roh ilmu roh yang menurut roh yang menurut sholat roh menurut menurut roh tapi menurut yang detail apa cara mengenari kiblat dengan khisab yaumar rosdil kiblat serang arah iso ada komputer itu jam kompas ada ilmu di bulan tertentu hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas serang arah iso ya saya ulang lagi jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan padahal awal dikenalnya islam itu lewat iklam fasda dimatumaru kebenaran harus dimak dimaklumat tapi problemnya islam indonesia itu kadang humul itu bangga gak dikenal orang itu bangga gini oke lah kalau yang gak saya sendiri ya suka humul sampai sekarang saya suka humul saya sampai sekarang gak suka tamu bukan karena benci tamu ribet maksud saya kalau soan kiai ya ngaji saja roh soan ribet lucu kan seneng gusbak jari wong halim terus seneng semuanya semuanya ngaji ragilem itu aneh itu berarti kalau seneng dokter konsultasi obat ragilem kita ngajak jagungan dok nanti yang pundi jadi kan manggil dalam ini mulai tahun pinter saya tak dokter kemalahan kenalan pindah Jogja tahun pintar dan jadi kan kawin tahun pintar jari gusbak wong halim soan gano jadi kan kelahiran tahun pintar zaman dinosaurus wong halim tak kok ilah higri gara 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 kok matiku kapan gara coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter terus kemudian kamu tak dok kelahiran tahun pintar aneh gak aku seneng dokter mergum konsultasi beropet yang ngomong saja apa yang kamu butuhkan aku seneng mau ngalim yang ngaji titik aku misalnya seneng artis konser artis saya takok kelahiran tahun piro penting artis saya seneng sudah gitu aja orang ngalim yang ngaji seneng kadang orang jawa seneng mau ngalim terus takok takok wane wudu dobat yakin maksudnya yang profesional maksudnya untuk benar 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 makanya kemarin ngaji apa nga so libat kan gitu mujala mujala satul ulama artinya apa vima jlisil ilam ketika ngaji rokok mujala satul ulama atau so wane mat no wong dan ini terjur kula termasuk kiai yang kampanye ini termasuk kiai terkenal tapi yang tamukul rapati kardai gue jaga masya Allah dan aduh aduh muka-muka rotok tobat sidik-sidik langsung maksudnya ya sudah ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa medis kan lebih nah hubungan berdukun tak mbak ini menyangking kunti kok di nandermemel ngelafat apa kalimatnya yang jelas kenapa nandermemel mandi gak jelas kok mandi itu bi tak ada guru berdukun orang kalimat dia jelas kok mandi gak jelas gak mandi tapi kalau gak jelas kita buat ini ini ada guru mantra itu pasti kalimatnya terlalu jelas dukun dukun kok mandi gak jelas malah mandi ini tenan ya saya ulang lagi jadi sebab itu di koran sering ada kata iklamu kenalilah ketahuilah jadi awal dari agama ini adalah harus tahu maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media media itu apa saja tapi lalu kita bisa berdebat tentang media itu yang kita gak tahu nanti hisapnya di depan Allah saya sampai sekarang itu gak tahu gak pernah bilang halal gak pernah bilang haram misalnya gini di korea ini sering teman-teman cerita ada beberapa majikan yang baik sama umat islam yang pekerja pekerja muslim itu kalau dipamiti sholat pak majikan saya mau sholat sholat itu apa mereka bilang dengan bahasa analogi di korea pokoknya sholat itu sembahyang ketika sholat itu ditanya sama orang korea kamu itu sembahyang kok gak ada patungnya karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang ada patung ada yang baik apa sekalian tak bikin patung jadi orang islam pas sholat itu di ngarepe dure kok ada patung ada singap sujud itu digabar salib denger denger kalau karena gak tahu islam itu apa sementing ada personifikasi Tuhan ada lagi ini yang agak ngeri ada pegawai garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall itu langsung sekuriti mall nelfon polisi ini ada ritual teroris jadi sholat itu udah kemukot dimas sebelum ngebom jadi ritual pertanyaannya adalah karena mereka gak pernah ngerti sholat itu kayak apa dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu ada ritual umat islam itu lewat media media itu bisa berita bisa dokumenter bisa apa saja kita gak pernah tahu cara Allah mengertikan seperti kita gak pernah tahu madhab mutazilah tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wajah coba kita semua misalnya tahu madhab-madhab yang aneh mutazilah jabari yakudher itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah dari kitab ahli sunnah maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk kita gak pernah tahu karena ini yang bisa ngelola hanya Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa kita gak bisa hanya Allah yang bisa maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu misalnya gini-gini tak giri contoh Haris al-Muhasibi itu orang alim alamah dia ahli sunnah mendet banyak ahli sunnah sekali dia mau ngarang kitab tentang dia menentang mutazilah menentang kodaryah menentang siah terus setelah mau ngarang kitab ditanya sama Imam Ahmad ya Haris kalau kamu ngeritik mutazilah awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab ya saya cerita pendapat mereka dulu lalu saya rat saya tentang Imam Ahmad guyu-guyu bukankah setelah kamu cerita sama adab mereka plus argumentasi mereka jangan-jangan pembacanya sudah tertarik pas kamu nentang kamu sudah dianggap gawe-gawe karena kadang ter tarik saya ini tak contoh misalnya gini kukuh-kukuh sekarang rasa banyak udah diweng soleh biasa wai aku ada gambar orang wedok mau untuk tak tulis hendari ini kira-kira dia mau hendari apa gambarnya ga jawab kira-kira sebuah nikmat itu kata hendari apa sebuah ileng-ileng kalimat hendari apa gambarnya kira-kira padahal tulisannya apa hendari bahaya ini bahaya ini terus ditulak terus dihiling-hiling orang hendari tapi sama pendapat mutazila itu ada yang menarik misalnya gini menurut mutazila seseorang masuk neraka ya karena amalnya masuk surga ya karena amalnya apa artinya kalau masuk surga karena fadol pengeran kok enak lalu gunanya amal apa padahal dia tahu pendapat mutazila itu dari kitab itu kitabnya orang ahli sunnah gak pernah tahu kita ya ya saya ulang lagi itu kan ibarat kayak KUHP kamu baca KUHP draft terus kamu cocok kamu mesti nyalahkan yang demo atau baca buku selebar orang demo kan terserah kamu kamu kan punya akal kan tetap problemnya kata Imam Ahmad itu ketika kamu menceritakan pendapat mutazila bisa-bisa orang itu kadung tertarik ketika mulai kamu tentang orang itu gak tertarik sama penentangan kamu berarti kamu ikut menyebarkan mutazila sama seperti tadi gambar perempuan yang agak jorot tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari padahal Rukhinus gak tahu gara-gara tak kaya gambar hindari bahaya ini malah jadi eleng orang eleng tulisan eleng nah hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu coba lalu setuju saya ini pengedar gambar itu pengedar kata hindari ya mengedarkan kata hindari tapi ya mengedarkan nah sama sekarang pertanyaannya kalau kamu ngarang kitab anti mutazila itu sebetulnya pengedar mazhab mutazila apa penentang ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu dipercayang kitab ini waktu kalian gini misalnya kamu jangan milih presiden yang dari militer itu pasti keras tegas terus kaku ternyata ternyata pembaca itu wataknya militer cari yang begini poseng kan kamu agak suka presiden sipil gak tegas padahal kamu nulis itu untuk mengiring orang milih presiden jangan milih yang militer pasti tegas gak demokratis gak nerima pendapat ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas habis kamu kan yang tahu hati orang itu siapa makanya ketika kitab ahli sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita matlamu tazila itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang itu bertanya Ahmad bin akhirnya imam haris al-muhasibi bilang gini gak maksud jenengan itu ngelarang ngoboh dukung pokoknya maka maka ya itu pokoknya ngomong ngonoh terus akhirnya ya nangkot gitu arah jenan putin sedang ngareng makanya haris akhirnya gak mengarang kita pernah rencana kitab belfirah belislam dia mau mengarang kitab kelompok-kelompok dalam islam misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu hujahnya tahlil ini hujahnya penentang tahlil yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa ternyata dia tertarik sama pikiran penentang lucunya yang menceritakan kamu pengagum tahlil kan gak pernah tahu dari ceritanya Mbak Mun Mbak Mun lucu Mbak Mun itu di bandar di bandar ada yang suka orang sana sampai pulang ke sarang itu diantara Mbak suka perempuan sana terus nikah sana gak pernah pulang ke sarang Mbak Mun itu lahir dari adiknya pokoknya dari keluarga dari saudara yang gak pernah pulang dari bandar diwasi hati mu nak mondok ujok gemand di bandar gitu gue akhirnya malah penasaran justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ayun nganti sepiro nganti bahku katuk kan akhirnya menasaran karena kata Mbak Mun tak angin-angin benerimam Ahmad bin ambal maksudnya kalimat itu ribet kalimat itu ribet coba milih mana coba orang orang pasar apa yang dira itu apa apa ya gara-gara kamu melapatkan itu malah orang penasaran di sana ada yang mula makanya pertanyaannya pengarang buku juga kena hisap karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia coba kamu ngarang kitab saja yang anti anti siah atau anti mutasilah atau anti murciah atau anti otoritarian mesti pembaca itu gak bisa kamu kendalikan itu juga rawan hisap makanya berat semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah karena kita gak pernah tahu akhirnya imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali musnatu Ahmad bin hambal dia gak punya karangan ketika ditanya saya takut membuat hal baru dalam islam karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum sementara Allah itu kadang gak butuh di justifikasi seperti itu jadi coro imam coro kitab usul fekih ini mungkin gak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi tanpa alat gak jawab saja latihan pintar mungkin gak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi mungkin gak mungkin apa itu itu lama usul fekih berdebat ada mengatakan gak mungkin karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhotop yang tidak dimampui manu masuk akal kalau kedua mengatakan mungkin butuhi Allah itu mau meniyodok nurut senajan gak mungkin ayo gunung merapi angkat siap masuk melawah yumoro tapi kemungkinan cik goblok rata kosek kita kan gak pernah tahu makanya lama ini debat kiro kiro gunung merapi angkat potensinya kan dua langsung melayu apa yang ngangkat potensinya kan bicara aneh kok tapi mungkin dilem bagi pengiran cik nurut rapah hambah melah ma hayu kemila henti status ini nurut atau goblok jawab nurut atau goblok ya nurut goblok kita gak pernah tahu mulanya tetap akhirnya pada akhirnya kita tidak pernah tahu tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya makanya kadang orang alim bilang saya alim kadang bilang saya tidak tahu maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya tapi kita tidak tahu maksudnya ya sudah seperti ini akhirnya dunia sudah seperti ini kadang ngerti kadang orang ngerti ya sudah biasa tidak ada kita menyebabkan munir rah itu nyatanya ya kaya kaya rah munir rah rah nak mati kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat muktazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat muktazilah lalu menyebarkan kesalahan mereka pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat muktazilah gara-gara cerita kamu itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar apa penyebar kata hindari itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba, bentuknya kayak ini padahal anak kamu itu bakat sholah yang gak terintas narkoba gara-gara cerita ini menjadi sekarang omongan itu dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu, tapi kamu gak ngandani takut anak kamu ke jebak narkoba, milih mana? dihisap tahu,成ap tetapi orang-orang yang berpikir maksudnya kamu belum menyebabkan ngakit yang ngakit orang yang berpikir masih berpikir lalu ya sudah dan yang murah ini namanya berpikir saya berpikir ngaji minal fajr minal fajr itu satu-satu ini ayat yang turun satu kalimat, jadi itu ada ayat satu kalimat, satu kata dalam bahasa Indonesia masalah yamin, yamin itu maknanya arah kanan arah kanan maknanya arah yang dikira benar jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan, maknanya ashabul yamin, tapi kalau orang salah disebut ashabus simal, jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu partai kanan berarti benar, kalau partai kiri salah tapi sekarang katanya ada wasatiyah tengah-tengah, ya saya malah bingung tengah-tengah tapi kalau istilahnya Quran itu jelas ada yamin ada simal, tapi kalau wasatiyah itu bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah seperti ini ummataw wasatol lita kunu suwadaan wakatai kaja'al nakum ummataw wasatol jadi arah kanan itu maknanya apa arah yang benar makanya disebut ashabul yamin, kalau salah disebut ashabus simal inna kum latha ikul adha bil alim inna kum sakta menesirokabeh fihiku tetap ingdaram inna kum iltifat itu merubah redaksi mau kan tentang hum hum tapi sekarang jadi itu latha ikul adha bil alim ini orang yang bakal nyeksani bakal ngerasa anu siksa yang berdih wamudzawna lan uradin wale sirwakabeh ilama kecuali berkorok ila jazaa kecuali wale sirwakabeh kecuali wale sirwakabeh latha paling nyaman ikhlas mulang ya mulang gak keperintah Allah seorang murid roh hae guru seorang murid roh hae guru seorang murid roh hae guru mulang ya mulang mulai ridhani Allah sehingga akhirat raka gandhi ribet mikir manusia ribet kalau mikir hak hae murid itu rata warah seripat nah dia mumsidi dianggapnya sehingga bayangkan bayangkan sehingga wakmalli akhiratika keanaka tamutu hutan karena kalau dianggap 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 sehingga bayangkan jelas wakmalli akhiratika kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati jadi misalnya dianggapnya dianggapnya sehingga bayangkan sehingga bayangkan sehingga bayangkan sehingga bayangkan pengajian itu pusing saya bingung sehingga bayangkan saya sudah mengenai kepasian bahwa kamu berapa dua bulan lagi disuruh bilang iya sehingga bayangkan sehingga bayangkan sehingga bayangkan sehingga bayangkan sehingga bayangkan sehingga bayangkan miya bayangkan mpohonnya dia banggapnya awal ini wakmalli akhiratika sehingga bayangkan tetapi Bagaimana? Jadi ada daftar wali Jadi ada daftar wali Ikhlas ada cara Sholat dan nyaman Rasulullah Sholat Sholat ikhlas Anggap sholat yang terakhir Dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah Tahu sholat, tahu sujud Jika sholat itu happy Ya Allah ini sujud saat terakhir, ini rukuk saat terakhir Semua ada daftar sholat Sholat ke orang Semua ada daftar Semua ada daftar Semua ada daftar wali Kerasa kan Dada daftar wali aku mau nambuni Kita orang mau nambuni Maksudnya aku tidak usah Wali wali papanatas yang ringan-ringan Semuanya bener Jadi syaratnya wali Beramal Untuk akhirat kamu Seakan-akan kamu mati Besok Jadi misalnya dihutang Tapi sahur Jangan utang sahur Jangan utang Contohnya Jangan utang Jangan utang Bayang Enak kan? Jadi jadi masalah berat Ya enteng Yang mau Urib mau apa? Sedih Apakah itu ada daftar wali Orang anti sesu Setiap saat aku bisa mati Berarti tidak dimasalahkan Lep sedih sedih Cuma masalahnya itu permanen Bermati tambahan rokok Aku juga sampai Malas lawasnya Lawas Ini masalahnya ini Dinyodoh Raksasa sampai itu Akhiran Ucum Aku kan repot Seakan-akan mati besok Pertanyaannya Apa setelah mati tidak ada masalah? Ternyata tambah banyak Masalah Semuanya semuanya ikhlasmu Wa ilah ibadah wahil Makhlasin Jadi kalian semua Pasti merasakan seksa Dan akan dibalas Kecuali mereka Ikhlas Maksudnya ikhlas itu aman Ila ibadah wahil Makhlasin Kecuali kawalani Allah Yang apa Maksudnya 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 Termasuk Ikhlas Maksudnya Dilatih Nara dilatih Dipaksa Maksudnya Maksudnya Paksa Paksa Maksudnya Kamu yakini aja Komunitas itu Bisa saja mati Atau Benci kamu Atau Perubahan sistem Toko wartel Barang ada HP Tuntas Dulu Misalnya Maksudnya Rumahnya Tentas Jadi Perubahan-perubahan ini Menjadikan kita Tidak percaya terhadap dunia ini Maksudnya 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 Yang tidak pernah berubah Hanya Allah subhanahu misalnya saya sayang anak saya sayang anak saya, saya sayang saya sayang anak saya, saya sayang saya tahu ada perubahan sistem, saya tidak ada saya tidak ada yang berlaku, misalnya saya tidak ada yang berlaku saya tidak pernah tahu, saya harus abadi nama Allah SWT kecuali Allah yang mengikhlaskan amal hanya karena Allah SWT saya ingin ingin menyebabkan itu IPIисan terputus berkata 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 terdiri berkata berkata menurut berkata 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 rizkun utawi, rizki maklumun kangwus ditentokno, bukrutan ini lompok besok, wasian waktu suring rupanya rizki apa fawaki hiw, iku piro-piro buah-buahan badalun jadi badal obayanun itu menjelasno di rizki maring rizki bahwa dikang aran fahaki ha, utawawa utawi ar-rizkun rupa fawaki umap perkara yuk kalukang denpangan opo mata lakutan krono enak-enakan, lalifif disihatin, ora kok krono juga kesehatan, jadi di suarga itu, maka sifatnya pakanan itu mau enak-enak, orang-orang makanan pokok, mereka makanan pokok, mereka makan beras di Indonesia, mereka ketahanan fisik sementara di surga, tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi, paham, saya ulang lagi kalau di dunia, mereka butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisik kamu rawan rusak, kalau tidak makan makanan pokok, sementara di surga, fisik kamu tidak mungkin rusak, sehingga tidak perlu makanan yang pokok, karena sifatnya makanan mau saya enak-enak orang-orang perlu lalifif disihatin, orang-orang perlu saya juga kesehatan dan mereka melihat anak ahlil jannati kronos atau menipu duduk suarga itu mustahun semujih kabeh ankhifliya sangking juga sihah lebih khal kiadzadihim sebab mengawal jasad ahli suarga digawal jadi kronos lawasnya lawas jadi kak makannya di surga kamu tidak perlu mikir obat, tidak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abad jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan jadi kak makannya ada semuanya itu demi kenikmatan tidak demi menjaga ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain untuk selawas lawas maksudnya klan ganjaran yang diatur oleh Allah SWT di jannatina yang di dalam suarga yang penuh nikmat ala suruh yang mengatasi piro-piro sehingga sana mutakob hal yang ada depan-depan kabeh layar orang yang mengalami sebagian yang mengalami yang mengalami yang mengalami sebagian jadi kak makannya ahli suarga itu tidak mengukur-ungkuran jadi semua kalau ketemu madep orang yang jawa yang cocok mungkur akhirnya ketemu wanimadep artinya wanimadep tidak ada masalah orang jawa yang mengatakan orang itu diutang aku tidak ketemu ramadep orang itu tahu bodohnya aku tidak ketemu ramadep madep di jawa itu kan bahasa itu sudah benar orang itu punya utang saya sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatap muka di surga itu kalau ketemu berani tatap muka artinya apa antar mereka tidak ada masalah sama sekali tersebut mereka mengatakan ketemu menit orang itu yang yang akan dilakukan tersebut berasal dan ada kursi yang minumkan mereka bisa segar minum mereka 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 dicari bumi menantikan dan sungai ini banyak. Jadi orang-orang diharapkan di dunia mergosok dan dihalal oleh akhirat. Jadi malah ada ancaman yang mengambil orang-orang mengambil akhirat. Ya kecuali kalau mau tobat. Baik doa terputih. Asad tidak terlalu banyak apa yang baik dan putih. Minalaban dibanding susu. Landatin terenak aladi tidak terlalu banyak yang terlalu banyak di syarib di dunia. Bikirlah sampai ke dunia sampai ke dunia, sampai ke dunia, sampai ke dunia di dunia, sampai ke dunia, sampai ke dunia, sampai ke dunia. Lalu orang-orang itu tetap di dalam khomroh. Kau lalu tidak ada yang mabuk. Mereka berkata-kata, tidak bisa menghilangkan pemakamu. Allahumni akalewa nanti. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan. Walaikum, orang-orang itu yang ahlul jannah anda sendiri. Arak yunzafuna itu tidak ada yang mabuk. Fatiha wa khasiramina sahabat syarif. Wa anzafaiyaskaruna jadi mabuk. Jadi syiruna jadi mabuk. ok, dikirlah di khomroh itu yang ahli berbidani arak itu ya. Jadi mereka mengapu arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak tapi orang selingkuh orang dari sini. Selain itu orang-orang yang mau mau jadi ada akhirat. Orang bidadari lagi. Wah, itu orang yang mau bayarnya, terus orang cerewet orang jaluk belanja supaya ada nyaklah yang tidak. Dan orang serapati seperti jaluk belanja, mereka ribet. Masti bucuk murah bucuk. wain dahum khasir tapi ngalami kabir apa-apa sunnah tua ben seru kenapa tapi sepi loh omah omah seesok rano ngamuk sepi tapi angin-angin bener ya ben apa omah hidup omah kenapa wain dahum khasirat utorfi'in wain dahum lani kona ingin sading ahl jana khasirat utorfi'in tapi bidadari yang pandangannya itu terbatas maknanya khasirat utorfi'in sehingga saya mau membatasi pemandangan alah yang mengatasi bujone widadari jadi suaranya bujone muayu gak pernah memandang cowok lain kepikiran di luar biasa rasanya takutnya tapi takutnya di luar biasa di luar biasa takutnya layang durna orang ini ngalih apa orang widadari lelah dirihimareng liane bujone khusnihim krona abie bujone mereka indahuna orang yang sanding widadari jadi widadari itu didesen mau roh ganteng uang itu mau bujone takutnya nak roh wang liane bujone takutnya pokoknya rohnya itu nak sing api ya bujone takutnya maknanya dunia biaya coba takut maknanya dunia kan bujone sering istighfar nah nasibnya bagus untuk bujone ini sampe ngandangnya anak iseng prawan nginis duk muka bujone ngalami kaya aku maknanya nginis duk maknanya nginis duk muka muji bujone wang liane atau muji bujone lelah kita takut lelah ngandangnya kue laut tekem yang ngandang nanti bujone itu ngeloh nah iya akhirnya diwales pengiran bujumu untuk kue ya lelah itu dia kelakuan ngandangnya wah tangga kabu bujone ayo kok aku tak lelah ngandangnya lelah ngandangnya lelah ngandangnya membatasi matanya hanya untuk suaminya karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya lelah ngandangnya berarti min ahlil jenna dia mau cuancang di kamar aku benar rawong dia benar yang ganteng kue tak lelah ngandang kue tak tapi udah ngepong stres karena undang-undang saya ini penjara ngajak bujone ayo itu mesti bujone ayo yang akan ibu penjara nah bujone ayo kan podo ragelem bapak itu gak ada kia kia ini lucu bujone ayo berlaku bujone ayo itu suamin isapnya gede kenapa ya lah nak prada tajut tisalaan pengiraan seeas bujone ayo anak bujone ayo pantes orang p territorial dia ya ngasih lelaki taajut eh jadi kia ini memperberat hukum jadi kia itu bujone ayo itu suamin tisalaan pengiraan kenapa rata hajud? dia ngantuk disini, kok rata hajud? kok rata hajud? malah rata hajud tahajud mulanya pengiraan gabaron nabi sempurna nabi ga tahajud itu Aisyah turun yang ngarepe Aisyah wahyu perawan turun yang ngarepe itu tetap diterusnya tahajud sejauh di buju wahyu apa yang tahajud terus buju mu gelem kira-kira terus nah turun nabi ga tahajud maka rata hajud kanji nabi ga barani itu sampai sholat Aisyah turun yang ngarepe itu diterusnya sholat sampai Aisyah kecewa itu malah tahajud terus masyur ini ga ada hadis-hadis nah gue ranga arah gue kebayang di buju wahyu api tahajud pas buju mapian lu malah ibu parah mana ibu buju ini elek kelon ragelan bergoa elek dajud ragelan bergoa ngantut ga di prestasi lafid orang dunya orang akhirat parah ibu parah ibu marah ini iman ibu marah ini jemputin dongane kebantaran ya Allah tak meskipun di dunya aku di buju elek kulonyuwan bida dari singayu tengah akhirat buju mu tangi telah brad yang bahasa ina ga jelas ya Allah buju mu ngamuk apa mas mas uti mas uti Rabbi biasa ini kalau ada imam itu gak nonton itu ramah imam sholat jana jadi itu rasa banter-banter misalnya Rukhin mati itu gak dunganya gini itu gak diterjemah bujumu ngamuk ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang padahal doa itu sangat menyinggung itu gak diterjemahkan kusti nikmawon tentunya di bujungnya teniki tentunya mawon gendi ya kusti tengah kan artinya apa waktu dulu digendi tambah kusti tukar tambah maksudnya kusti jadi orang rabahamu barukah amin amin langsung badaran minta abduljan kadang nangis amin amin maksudnya doa itu tapi terjemahannya kan maksudnya maksudnya gini jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga berarti terjemahnya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang plus ada tambahan di sana karena nanti kan tidak dari berapa yang jadikan pitong pulah ya berarti pitong pulah siji apa pitong pulah plus bojomu gak pitong pulah itu pitong pulah siji tapi jadikan ngomong paling ngayu singkodonya bertenang berapa yang berapa yang berapa yang tako aku yang ini berapa yang lagunya tako aku jadi boleh kebun rokok gak penting aku rasa kia ini goblok tako itu gak dijawab gak dijawab mabu suarga sik lagi tako anakku bantan suarga rasa tako ya podohnya berapa gunanya apa itu ya rasa tako pokoknya ngomong suarga ketemu ya bener jenis gampang kan ya tapi aku podoh santri ini pitong pulah kini pitong pulah yoran tetap aku terima jumlah podoh yoran terima kader ayun podoh yoran tetap di pengeran yoran tetap bedo podoh podoh pesawat tetap bedo kelas sembrono yoran tetap bedo ini nonton apik meripatih dihamul ayun terus meripatih itu gede kisah nuha di jembari ayun jadi nak orang harap bayang orang ayun itu meripatih gak sipit ya panjang dengan kue orang ayun ayun cina tetap ayun harap mereka ayun harap hasil ayun dikhamul ayun meripatih gede saya ayun ayun sipit ayun ayun cina ayun usbek ayun cina oke milah di usbek contoh kalau bila yorah gilem pokok ikan mong mong milah ayun milah dikhan ayun usbek bila cina usbek tapi bila orang gilem ya milah waj sif saya apa milah maksudnya tenan bener pengirahan pokoknya ayun kelawan atau risih kelawan sayap atau bulu ini ikilah anu maksudnya kaya endok putih terselip atau tertutupi oleh bulu maksudnya indah ya wong ayu transparan ambil rontok kena kere seru rontok kena kere sepoknya ngon maksudnya milah waj kesampaian sepoknya milah saya ke layah silu ratu mako ilahi maring ikilah apa ayun atau maring ikilah aynihinna apa hubharun apa blitik walau nuhu wawwa albayad ufisufratin waksan yang dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwan nisa ikul wapik apik warnanya wong widok sepoknya rosa takok sepoknya lakok ini falk balam ke madab sebagian ahlu jannah sebagian sebagian ahli suarga madab ala bak din mengatasi sebagian yata sebagian ahli jannah fit dunya yang dendam itu kalau terus nombor bisa dilarang ini ceritanya ngerti wong ahli suarga itu takok kancaw bisnis yang do nah mitra bisnis itu membun roh roh karena kafir ini menunjuk anak wong sholah itu kancawanan wong kafir asal dak harbi saya ulang lagi ya misalnya saya berpun unisoviet atau korea atau bahkan di Jakarta kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir tapi dia perlakuannya ke kita baik urusan profesionalitas kerja juga baik singkat cerita ketika di dunia sempat misalnya dijak dugem tidak 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 si kafir tadi ngomentari ini kita nanti dibangkitkan diminta tanggung jawab terus dari kafir tidak tenan orang mati mau dibangkitkan lagi ketika perdebatan zaman di dunia akhir ternyata kalimat sampean di Allah diwujudkan ketika kamu masuk surga saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya singkat cerita kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia jadi menunjuk orang kesampean dendam tidak menunjuk itu manusia sampai ini suarga itu menaruh tersampaian dendam akhirnya ketemu ketemu nera kopi itu aku bener di nyatanya aku segini suarga aku kan ngomong aku mati aku tidak bisa tangi menah nyatanya aku segini tangi tangi suarga berketemu kabel lagi dibalik suarga jadi nanti kamu yang punya teman teman di masa lalu di kursi dilugon nendurin rokok tapi sudah diatur pengerian sedemikian rupa supaya raca blok tapi aku milih orang usaha jajal maksud tetap bismillah artinya dendam dituruti misalnya ada orang yang di ngaji untuk apa itu yang mangkel di ngaji jalan itu itu orang ketemu orang itu tidak repot ketemu orang suargan itu saya ha 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 repot aku ha 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 insyaallah orang insyaallah bakal suarga saat duwur mu tapi anak mati nabi mukut di sepur lo kita ngajak aku suarga saat duwur mu sementara aku bartanya dedam terus mulanya suarga mdek ha 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 tapi intinya ini ayat itu ada wong soleh kancanan wong kafir zaman itu sering dinyak nak suarga hari kebang laki wong yang mu'men mebus warga ini tidak sederu mengkonfirmasi ulang ketemu koncon zaman itu dan itu diberi diberi setelah yang saya berkali-kali diberi diberi dokter tentara juga polisi Mereka sering bilang gini, saya ini dokter negeri Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim Berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musyola, dibikinkan masjid Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa Mau tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara Ya difasilitasi negara, dan tidak dianggap misionaris karena negara Begitu juga di beberapa negara yang non-muslim Kayak di Argentina, di Venezuela Itu ada mejid, ada kejadian Islam ya karena duta besar Dan itu aparat negara Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan Umarok Dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang Umarok Sistem negara Tentu disitu ada tentara, ada polisi, ada macam-macam Kita sebagai kiai juga tidak berdaya di depan para bandar narkoba Apa-apa, kalau tidak ada BNN Kita mau apa dengan korupsi, kalau tidak ada KPK Sehingga kearifan para guru-guru kita Mulai Bahmaimun, Bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua umat-umat Islam itu Pasti maulah kerjasama, karena kita siapa Kalau tidak kerjasama Dan diantara pesan Rasulullah SAW adalah Yaduwa hima al-jama'ah Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah Faina yaduwa hima al-jama'ah Jadi berkah Lalu, kenapa saya kalau ngaji bawa kitab Ini agak, sebetulnya itu lazim Lazim itu sesuatu yang harus Tapi karena kelamaan mudalik itu tidak pakai kitab Saya akan-akan bawa kitab itu yang aneh Sebenarnya aneh mereka Karena begini logika simpelnya ya Umat Nabi ini berhak dapat apa coba Berhak dapat warisan yang paling luhur Paling hebat, paling jernih Apa itu Koran dan Hadis Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif Untuk menerangkan Koran dan Hadis Ulama Ulama yang mana ya, yang kapabel Yang sudah diakui dunia Kayak Imam Wehzali, Imam Bukhor, Imam Syafi'i Artinya kalau kita tidak pakai materi Itu ulama mendapat pikiran kita Bukan mendapat pikiran mereka Saya ulang lagi Kalau kita tidak pakai materi yang otentik Yang orisinin Ulama umat ini mendapat pikiran Kita Bukan pikiran mereka Maka saya berusaha Supaya teman-teman atau semua umat Islam Dapat pikiran-pikirannya Imam Wehzali Pikiran-pikiran Imam Bukhori Pikiran-pikiran Abu Qasim Al-Junaidi Kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustam Kejernian itu diantaranya adalah Misalnya makalah yang menurut saya itu Makalah yang super Jadi untuk menghadapi krisis Karena COVID Atau karena apalah Itu lama dulu sederhana sekali Beliau-beliau punya rumus Yang mungkin jarang didemungkan orang Tapi saya akan kampanye rumus ini Al-Istihna Hakih kotul istihna Itu adalah Al-Istihna Anisya' labihi Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah Kita berusaha menghindari sebanyak mungkin Kebutuhan yang sekunder Yang tidak penting Bukan memenuhi semua yang kita inginkan Jadi misalnya begini ya Kalau kita lapar Itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan Tentu jawabannya asal makan yang sehat Tapi kalau nuruti nafsu kita Makannya yang nenak Teman makan ya enak Terus di warung yang favorit Ini kan satu kebodohan Kenapa untuk makan saja Butuh definisi sekian banyak Yang kita harus kecewa Warung favoritnya bisa sudah tutup Atau kita ke sana harus macet Ripet Yang benar-benar arif dan dipilih ke sana Itu adalah Al-Istihna Anisya' Sesuatu yang tidak mendesak itu Jangan jadikan kebutuhan Sehingga kalau kita puasa misalnya Semua makanan itu enak Karena kita sangat lapar Sehingga Bulkasim Al-Juneti ketika ditanya Ma idamu to'am Lauk makanan itu apa Jawabannya lucu Al-Juk lapar Kalau kamu lapar ya semuanya Enak Ini sudah mulai hilang Kita bilang makan enak itu ya Sate ya gulia ya pizza yang kita senang Akhirnya apa Untuk nikmati nikmatnya Allah itu Kita jadi ribet Apalagi yang orang-orang vasek Harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya Atau harus ada ajibdan Ribet Nah pertanyaannya Orang yang ribet sama yang tidak ribet itu pinter mana Pinter yang tidak ribet Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang Lalu siapa yang bisa mewarisi itu Ya ulama Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple Makanya mereka Sering kalau tahajud Di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal Dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa Itu adalah Ya Allah saya ini sudah begitu mulia Begitu terhormat Dan sangat-sangat terhormat Karena yang menjadi Tuhan untuk engkau Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk engkau Hanya Tuhan yang abadi Tuhan yang pertama Tuhan yang Hanya Tuhan yang al-awwal Coba ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'on Punya Tuhan mati jadi tontonan lagi itu kerennya dimana coba Andakan kita punya Tuhan Fir'on Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia Apapun hebatnya manusia itu Kita punya Tuhan manusia itu Tuhan yang lapar Yang kalau tidak makan mungkin pinsan Mungkin bisa kena covid Nanti Tuhannya diisolasi Kayak apa Makanya ketika Tuhan Allah Ya Allah menyindir Ketuhanan selain Allah itu Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana Karena ya kulanit to'am Yang kamu Tuhankan itu masih makan Karena kalau tidak makan ya lemes Jadi lama-lama ada orang gini Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya Kelihatannya lapar Setelah tak kasih makan sehat lagi Susah tidak punya Tuhan yang Seperti itu Beda dengan Tuhan kita Tuhan yang tidak butuh makan Tidak butuh minum Al-Qayyum Tidak yang berdiri sendiri Tanpa butuh yang lain Al-awwal Sebelum ada langit bumi Sudah ada Tuhan kita Yaitu Allah Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan Yang dipertuhan yang lain Yang adanya setelah bumi Misalnya Fir'on dan sebagainya Sehingga si Dinali Pertama aja yang dikebanggaan apa Kafani izan Antaku nali robban Saya ini keren betul Karena punya Tuhan Yaitu engkau Tuhan yang lahul asma'ul khusnah Tuhan yang semuanya Punya kebaikan Punya keabadian Punya keagungan Terus Wa kafani fahron an aku Nala kaabdan Dan saya bangga sekali Karena saya menjadi hambamu Kalau saya jadi hambanya Pak rektor ribet kan Sudah tak hormati Ternyata nanti tidak rektor Ya kan ribet kan Terus pokoknya ribet Jadi budaknya manusia itu ribet Makanya ada seorang wali Datang ke temannya Yang jadi presiden Itu jadi raja Datang ke situ Karena tidak punya uang Mau minta uang Karena temannya raja Setelah sampai sana Ternyata Temannya ini Karena orang soleh Pas berdoa Ya Allah Saya minta ini Minta ini Minta ini Terus si wali tadi pulang Kenapa kamu pulang Ternyata dia sama Masih minta-minta Kayak saya Jadi sederhana Sama-sama minta kamu Minta that Yang kamu mintain Jadi dulu itu Orang itu Sebegitu dekat Dengan Allah Sehingga Si raja ini Terus ketemu wali tadi Tanya Kenapa kamu Menyepelekan saya Padahal sekarang Saya raja Terus ditanya Sama wali tadi Karena temannya Kalau kamu Di padang pasir Tidak bisa minum Dan harus minum Satu gelas Dengan ongkos Kamu harus Mengasihkan semua Kerajaan kamu Demi minuman itu Pilih mana Minuman apa Tetap jadi raja Ya saya milih Bisa minum Saya tidak raja Tetap hidup Tapi kalau tidak minum Mati Bagaimana Anda Bangga dengan Satu kerajaan Singla Yusawi Kak Samain Yang tidak sama Dengan segelas Air Jadi Artinya terus mereka Melihat jadi raja itu Ya biasa Jadi presiden Biasa Jadi rektur Biasa Karena mereka Biasa berlogika Hakikatul Izzah itu Ya takerub Ilawah Yang benar-benar Terhormat itu Ya dekat dengan Allah Begitu seterusnya Mereka bikin Paradok-paradok Yang aneh Tapi itu Menjadi pelajaran Bapak saya Ki Nur Salim itu Senang baca Anekdot Nasiruddin Koja Itu kalau bikin Orang-orang aneh Itu Dia datang Ke satu pesta Pakai baju Lusuh Pakai Sarong lucuh Atau celana lusuh Sama Soybulbet Yang punya Acara Dibiarin Setelah dibiarin Dia pulang Pakai jas Pakai dasi Pokoknya keren Dihormatin Pakai alpat Pokoknya dihormatin Silahkan Silahkan Dibiarin Kamu makan Mereka Mereka tidak melihat Saya Melihat Kamu Akhirnya Orang satu pesta Itu istighfar Semua Berarti kita ini Salah Terus dia beda Kenapa kamu Uang gitu Tadi saya datang Orangnya sama Gara-gara Beda pakaian Penghormatannya Beda Berarti yang berhadapan Makan ini Jasa Bukan Saya Betapa naifnya Kita sebagai orang Ternyata Kita masih Hormat sesuatu Yang seperti itu Yang atribut Jadi orang-orang Sufi itu orang Yang bisa Menertawakan dunia Akhirnya ya Pertama dia Dia keporang gila Masa jas dikasih Makan Dikasih Minum Tapi secara Fekih dia benar Haram dia makan Karena pas dia datang Dibiarin Setelah pakai jas Dikasih makan Berarti kakekat Yang dapat rezeki Siapa Jasnya apa orangnya Jasnya apa orangnya Jasnya Jadi Jadi itu orang-orang Sufi Kearifan orang-orang dulu Itu bisa ngelola Hal-hal yang keseharian Menjadi luar biasa Ada seorang wali Melihat istrinya Makan satu piring Anaknya makan satu piring Ditanya Kalian kenyang Wah kenyang sekali Melihat anaknya Minum kopi Satu cingkir Seneng Kalian seneng-seneng sekali Wah kalau seneng Dengan hal-hal yang murah Bisa Ngapain harus seneng Dengan hal-hal yang mewah Bodoh sekali Sehingga terus mereka Bisa kona Kona itu ya Hidup itu simple Sederhana Jadi tentu saya Tidak akan ngomong Yang muluk-muluk Selain itu Tidak bidang saya Juga Juga apa ya Kita ini butuh Butuh obat Di kondisi COVID Seperti ini Butuh kesederhanaan Butuh apa ya Istihna tadi Kita harus Istihna Alhamdulillah Jadi sudah cukup Bahwa Allah ini Segalanya Sehingga Tadi saya dengarin Himnanya Unisullah Yang paling saya kagum Adalah dimulai Dengan kalimah-kalimah Ta'ib Di antara tugas suci Nabi Ibrahim Dan semua Nabi adalah Waja'alaha Kalimatan Ba'qiyatan Fi'akibi Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi Gelar Allah Dia adalah Nabi yang menjadikan Kalimat Tauhid Itu kalimat yang abadi Fi'akibi Di anak turunnya Di semua generasinya Baik anak turun Karena gen Maupun karena Pembinaan Karena pendidikan Ini penting sekali Saya utarakan Karena apa Satu kehidupan Itu sebenarnya Digerakkan oleh Kata-kata Oleh moto Kalau olah bahasa modern Sehingga Banyak ulama Mengatakan Al-ibarot kutun Li'a'ilatil mustami'in Bahwa redaksi Atau moto Atau pegangan hidup Itu penggerak Kehidupan Sehingga Sebetulnya Manusia itu Digerakkan oleh Kalimah-kalimah itu Oleh moto-moto itu Oleh prinsip-prinsip Hidup itu Misalnya Orang Palestina Itu tiap hari Ke pasar Mereka Ke laut Ditanya Kenapa Tidak takut Tembak Israel Jawabannya lucu Kena tembak Ya mati Tidak makan Ya mati Tidak kerja Ya mati Ya sudah Sama-sama mati Ya mendingan Aktifitas normal Tapi saya Tidak menyarankan itu Untuk melawan Covid Ini cerita saja Kamu jangan Provokator Karena ini Wilayah sensitif Jadi Banyak orang yang Poligami Kalau ditanya Alasannya gitu Istri satu Ya cerewet Dua cerewet Mendingan empat Ya banyak Ya gitu Tapi ada yang Ada yang Kebalikan Istri satu Cerewet saja Hampir jantungan Apalagi Empat Tinggal matinya Itu semua yang Menggerakkan itu Kalimat Kalimat itu Satu pegangan Banyak orang Yang tidak ingin Jadi rektor Itu banyak Berjajangan Kira semua dosen Ingin jadi rektor Melihat rektor Sibuk rapat Mempertahankan Reputasi Kunisula Terus sering pegang Kepala Ngapain repot-repot Jadi tukang Sabu saja Dapat gaji Ngopi Rokokan Selesai Bodoh amat Jadi rektor Mikir orang Banyak Banyak loh Orang yang ingin Jadi presiden Itu banyak Karena ngopi Nyaman Tidak ada yang ganggu Mau tidur Sampai jam 9 siang Juga tidak ada yang ganggu Sehingga mereka Melihat pegang negeri Itu Keren Orang kok diatur Jam disiplin Itu memang Cara Allah Membagi rohmat Mau kamu mengapakan Cara syukurnya Dia seperti itu Bapak saya dulu Sering ngajarin Saya diajak Jalan-jalan Pagi-pagi Melihat orang Ngopi Makan Itu bapak Senang Kok enak Dediwong Ngapam Ini isok-isok Nyamak Bucas Kesel Kahbe Kono Enak Semopi Rokokan Bapak Kadang iri Sama orang Ngapam Itu iri Sudah gitu Berarah Masuk Surga Kan enak Sudah Sudah Tahu-tahu Mati Tidak Tahu Ke surga Tidak Tahu Jadi Nah Orang dulu Itu orang Yang bisa Mensedaranakan Dunia Sehingga Ya sudah Cara Bahagia Makanya Saya Alhamdulillah Saya ini Kerjasama Sama UII Sama beberapa Kampus Memang Amdan Amdan Itu Sengaja Kampus Itu Ya punya Sistem Yang Tidak Bisa Mewakili Sistem Kiai Kiai Juga Punya Sistem Yang Tidak Terwakili Kampus Juga Saling Melengkapi Saya sering Ketemu Rektor UII Rektor Kampus Kampus Islam Mereka Cerita Gus Pendidikan Pondok Harusnya Dimodernkan Gini Saya bilang Kalau Pondok Modern Kayak Kampus Itu Nanti Saya ketemu Allah Tidak Bisa Jawab Kenapa Gus Saya beri Contoh Gini Kalau Misalnya Perempuan Perempuan Perawan Atau Apa saja Perempuan Mau Tanya Tentang Menstruasi Atau Head Kalau Semuanya Sistem Kampus Dia harus Kuliah Dulu Registrasi Dulu Kuliah Dulu Bayar Dulu Dan Dapat Jawabannya Nunggu Mata Kuliah Pas Itu Bandingkan Kalau Sistem Pondok Saya Sering Ke pasar Sama Anak Saya Dicegat Sama Ibu Ibu Gus Anak Saya Ngalami Gini Keluar Darah Terus Menerus 6 Hari Tapi Satu Bulan Penuh Itu Hukum Apa Nanti Saya Mau Soan Kenjenengan Tidak 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 Sebelum Meluarkan Darah Yang rutin Seperti Itu Biasanya Head Berapa 6 Hari Sudah Ikut Yang 6 Hari Yang Lain Istiqad Ya Udah Begitu Terus Di Masalah Uthi Coba Kalau Semuanya Pakai Sistem Kampus Daftar Dulu Bayar Dulu Jadi Ini Tidak Ada Jawabannya Nunggu Mata Kuliah Itu Baru Dapat Jawaban Itu Biasa Tidak Solat Bertahun Tahun Karena Belum Ada Jawaban Tentang Itu Kalau Misalnya Orang Mati Tahunya Cara Memulasa Raja Nunggu Kuliah Dulu Pas Mata Pelajaran Itu Dulu Baru Menangani Orang Mati Berarti Orang Mati Tergeledak Semua Tapi Kalau Kiyai Kan Tidak Kesini Orang Mati Terbakar Kalau Dimandikan Malah Badannya Copot Itu Gimana Hukumnya Ini Ada Orang Mati Di Disolati Apa Tidak Ada Orang Mati Apa Itu Oplosan Itu Disolati Enggak Sering Ditanya Gitu Gak Usah Registrasi Pak Rektor Gak Usah Registrasi Gak Usah Daftar Gak Usah Seminar Makanya Kalau Orang Kampus Wanikia Itu Yoko Hal Tenen Karena Ini Yang On Time Tapi Pondok Seperti Saya Ikrar Ikrar Seikrar Ikrarnya Pentingnya Kampus Melatih Efesiensi Waktu Disiplin Tata Kelola Manajemen Sehingga Kita Hurmat Tapi Tadi Kita Harus Saling Melengkapi Sehingga Saya Tunjukkan Ke Publik Saya Hurmat Sekali Sama Polisi Sama Tentara Coba Kita Bisa Apa Ngadepi Bandar Narkoba Kalau Tidak Polisi Bisa Apa Menjaga NKRI Kalau Tentara Ya Sudahlah Kita Berkah Kalau Bersama Sama Tidak Bisa Kita Sendiri Nah Lalu Orang Kaya Saya Beberapa Kali Sebetulnya Saya Ditawan Jadi Doktor Khusus Kekhawatir Jadi Repot Daripada Beban Sudahlah Gak usah Doktor Jadi Kalau Gak Punya Uang Ya Pantes Terus Kalau Ngebis Ya Pantes Suatu Saat Kalau Mati Gak Ada Yang Hadir Ya Pantes Kalau Sudah Doktor Kok Masuk Neraga Doktor Kok Masuk Neraga Kayaknya Apalagi Rektor Kampus Islam Kok Masuk Neraga Kok Kayak Gak Pas Misalnya Rektor Ditanya Mengkarnakir Gak Bisa Kan Kayak Bimana Makanya Harus Sering Ngaji Saya Supaya Gak Malu Di Depan Mkarnakir Masuk Rektor Ditanya Mkarnakir Gak 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 Berani Bentak Ini Saya Rektor Pak Mkarnakir Kalau Wali-wali Dulu Berani Masyur Dicerita Wali-wali Ditanya Merabuka Menabuka Saya Ini Guru Tawakhid Kok Kamu Tanya Merabuka Merabuka Yang Ngotok Kamu Gak Pernah Ngaji Enak Aja Tanya Jadi Wali-wali Itu Rileks Saya Akan Rileks Wali Saya Akan Wali Itu Lebih Dekat Allah Sehingga Orang Dulu Itu Saya Ulang Lagi Ada Satu Kearifan Namanya Hidup Itu Apa Hidup Itu Adalah Cari Sebanyak Mungkin Supaya Hidup Itu Tidak Tergantung Pada Banyak Hal Jika Misalnya Cara Berpikir Orang Orang Modern Itu Sebenarnya Banyak Orang Orang Ilmuwan Yang Tidak Ngagumi Amerika Bukan Karena Angku Tidak Untuk Memertahankan Kebesaran Negara Sebesar Itu Kebutuhan Listriknya Besar Kebutuhan Tentaranya Besar Kebutuhan Apa Sementara Negara Kayak Venezuela Atau Suis Kebutuhannya Ada Banyak Pertanyaannya Yang Tergantung Dengan Banyak Hal Sama Yang Tidak Tergantung Banyak Hal Itu Pinter Mana Kalau Dibalik Pertanyaannya Gitu Negara Negara Masjid Tidak Keren Kalau Dibalik Pertanyaannya Orang Yang Untuk Mempertahankan Eksisten Banyak Butuh Banyak Hal Dengan Yang Tidak Butuh Banyak Hal Itu Pinter Mana Orang Yang Bahagianya Nunggu Jadi Doktor Nunggu Jadi KIAI Besar KIAI Viral Dengan Orang Yang Bahagia Cukup Dengan Nunggu Itu Pinter Mana Tapi Kalau Dibalik Pertanyaannya Orang Yang Tau Nunggu Hanya Kopi Dengan Nunggu Yang Banyak Pinter Mana Makanya Kalau Guyan Itu Lucu Aku Saya Saya Bersambung Desa Yang Buse Wargo Saya Dulu Saya Buse Wargo Akhirnya Beliau Beri Penjelasan Bersambung Desa Itu Pakanan Enak Ini Akhirnya Mau Mangan Ngopi Nguduk Ngopi Pakanan Lian Nasi Mandi Pizza Apa Terus Saya Bila Wah Ini Nak Nganti Selera Tentang Wanita Cantik Itu Juga Sederhana Rontok Pesek Cantik Rontok Iren Apa Bidadarinya Seperti Itu Karena Sangking Tidak Pengalam Jadi Surga Itu Kan Nuruti Apa Yang Di Inginkan Kira Kira Keinginan Orang Kampung Kalau Di Surga Itu Apa Makanan Apa Coba Senangnya Ketemel Gemblong Artinya Malekat Lebih Suka Nangani Surganya Orang Orang Kampung Tiba Pak Riktor Sudah Ribet Makanan Apa Saja Dicoba Terus Kalau Di Mal Tau Orang Macem Macem Seliranya Macem Macem Enak Mana Kalau Sampai Jadi Orang Kampung Jadi Ya itu Guyan Guyan Tapi itu Menjadi Pikiran Kita Bahwa Orang Yang Banyak Kebutuhan Itu Sebetulnya Banyak Kebodohannya Karena Menggantungkan Kebahagiaannya Dengan Banyak Hal Makanya Imam Shafi'i Ngentikan Istihna Itu Apa Yang Dikatakan Kecukupan Adalah Berusaha Sebanyak Mungkin Banyak Hal Tidak Kamu Butuhkan Bukan Memenuhi Semua Kebutuhan Kamu Karena Nafsu Kamu Ini Tidak Ada Batasnya Kalau Kamu Penuhin Tidak Akan Selesai